Perjodohan busur Kemala Jilid 10. Perjalanan ini dilakukan dengan menunggang kuda yang dibeli di tengah jalan. Dengan begitu, perjalanan dapat dilakukan terus-terusan. Tiba di kota Tongan, ia hendak singgah. Untuk itu, ia membutuhkan rumah penginapan. Baru ia masuk ke dalam kota, belum lagi ia mencari hotel, ia sudah lantas dipapaki oleh dua orang dengan dandanan sebagai pesuruh. Dua orang itu menyambut dengan manis dan hormat, dan sambil tertawa. Nona, adakah Nona Syekok? Mereka tanya. Ciehoa melengak. Kenapa ia tanya? Kami berdua dari Hotel Siangtai, berkata satu di antara kedua orang itu. Di dalam kota ini, hotel kami ialah yang terbaik segala galanya, sudah kamarnya banyak, pula ada tempat istimewa untuk tetamu-tetamu wanita. Untuk Nona, kami sudah menyediakan sebuah kamar. Kami tinggal menantikan. Dan tibanya Nona tunggu dulu, kata si Nona, heran. Kenapa kamu ketahui Syekku dan kenapa juga kamu ketahui hari ini aku bakal tiba di sini? Kami tadi tengah hari telah ada orang datang memesankan tempat untuk Nona, dan katanya di waktu begini pastilah Nona bakal sampai di sini. Kami sudah menantikan Nona setengah jam lebih, siapakah orang itu? Ciehoa tanya. Bagaimana romannya dia di alah kakak Nona, sahut orang yang ditanya sembari bersenyum. Syukur kami tidak keliru menyambut, kembali Ciehoa melengak. Apa, kakakku iap tanya? Benar, Nona. Katanya kakakmu itu, dia menantikan Nona di tempat persinggahan sebelah depan. Bukankah Nona datang dari Binsan dan mau pergi ke kuil siang Ceng Kiong di laosan untuk berjarah kakakmu itu, Nona, telah menerangkan jelas sekali, bahkan uang sewa kamar dan uang makannya ia sudah bayar sekalian, Ciehoa heran bukan main. Ah, kecuali Kim Syeie dan Lei Senglem, tidak ada lain orang yang ketahui aku hendak pergi ke laosan, pikirnya. Adakah Kim Syeie yang lagi bergurau atau Senglem tesuruh ini menyebut orang itu sebagai kakaknya, ia malu untuk menanya tegas bagaimana romannya Seng kakak. Kalau tidak menanya, ia pun penasaran. Ah, sudahlah, pikirnya kemudian. Karena aku mesti menyewa kamar dan bersantap, biarlah, aku terima baik apa yang adanya. Nanti aku mencari tahu dengan perlahan-lahan, benar saja, di Hotel Siang Tai itu, perlayanan sempurna sekali. Hotelnya sendiri besar dan terawat baik dan barang daharannya lezat apapula masakan ayamnya. Maka Ciehoa bisa menduga, bukan sedikit uang yang dikeluarkan untuk keperluan bermalamnya itu. Malam itu Ciehoa tidur dengan berjaga-jaga, ia mau berlaku teliti meskipun ia menduga Kim Syeie atau Senglem dan mereka itu tentulah tidak bermaksud buruk terhadapnya. Dan Seng malam lewat dengan aman tanpa terjadi sesuatu. Besoknya Ciehoa berangkat pagi-pagi, ia terus melakukan perjalanan satu hari. Mendekati maghrib ia tiba di sebuah dusun yang dipanggil Ciehoa Lyong Chip. Mestinya ia singgah di situ, untuk bermalam, tetapi ia mempunyai pikirannya sendiri. Ia tidak singgah, ia melakukan perjalanan terus, hingga belasan li. Di waktu orang mulai menyalakan api, ia tiba di sebuah dusun kecil yang ia tidak tahu apa namanya. Katanya dalam hati, aku mau lihat, dapatkah kau bergurau terus padaku atau tidak. Selagi memasuki dusun itu, tiba-tiba ia dihampirkan oleh seorang dengan pakaian sebagai pesuruh, Dengan hormat orang itu menjura dan menyapa, apakah aku yang rendah bicara sama nona kok rumah penginapanku sudah menyediakan kamar untuk nona, Maka itu silahkan nona turut aku ke sana, kembali Ciehoa menjadi haran. Ia menduga orang menyediakan kamar di Ciehoa Lyong Chip, sengaja ia melewatinya dan mampir di sini. Siapa tahu, orang itu dapat menerka tepat. Apakah kakakku yang menyediakan tempat untukku? Ia tanya. Ia tertawa untuk menutupi herannya. Sebaliknya, si pesuruhlah yang melengat. Kami tidak melihat kakakmu nona, katanya. Kami hanya bertemu sama ayah nona dan ialah yang memesan kamar, uang sewa kamar serta uang makannya semua sudah dibayarkan terlebih dulu, mau atau tidak, Ciehoa tercengang. Ayahnya inilah di luar dugaannya. Ah, dia menjemukan sekali. Sudah dia menggunakan nama kakakku, sekarang dia memakai nama ayahku. Tapi, hektometer. Ayahku ialah si busuk paling besar, maka jikalau kau mau pakai namanya, pakailah segera juga ia memikir lain. Agaknya ini aneh, pikirnya lebih jauh. Bukankah penggoda itu terdiri dari dua orang yang berlainan dan menyebut dirinya ayahku, dia mesti telah berusia lanjut. Tidak terlalu gampang untuk menyamar menjadi orang tua, oleh karena ia menyangsikan Kim Syeye atau Lai Seng Lem, dari heran, nona kok menjadi sedikit berkhawatir. Siapa ini orang yang memakai nama ayahnya? Ia pula tidak dapat menanyakan pesuruh itu perihal potongan tubuh atau roman muka ayahnya itu. Kau si kok, nona, romanmu ada miripnya dengan orang tua itu, berkata si pesuruh, yang melihat si nona heran. Mungkinkah telah terbit kekeliruan? Bukankah ayahmu itu berkumis putih dan tubuhnya sedikit bongkok? Pesuruh itu mengatakan demikian karena adalah kebiasaan di kampungnya itu untuk meneliti setiap tetamunya, untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Ciehoa terkejut di dalam hatinya. Orang yang dilukiskan si pelayan hotel ialah Beng Sintong, ayahnya sendiri. Adakah ini bukan penggunaan nama belaka ia jadi berpikir? Jadi benarlah dia, dia yang datang kemari. Kenapa dia mendapat tahu aku mau pergi ke laosan? Tapi, kalau dia yang menyusul aku, mungkin untuk mengajak aku pulang. Mengapa dia bersandiwara begini rupa tidak ada perlunya? Bukan dialah benar seorang busuk tetapi tidak layaknya dia bersikap begini rupa terhadap anaknya. Ayahmu itu, Nona, kelihatannya gagah, berkata pula si pesuruh. Dia memesan kata-kata untuk Nona, katanya umpama kata di sebelah depan ada orang jahat, tidak usah Nona buat khawatir, ayahmu sendiri dapat melayani mereka itu. Nona, bukankah kamu dari keluarga piausu pesuruh itu mengatakan demikian karena ia tahu hal adanya piausu yaitu orang, atau orang-orang, yang melindungi pengangkutan barang berharga yang suka bekerja secara berterang atau secara rahasia, dan sekarang ia melihat Nona itu membawa-bawa pedang, hingga mau ia menduga Ciehoa ialah piausu wanita. Ciehoa heran bukan main tetapi di depan pelayan hotel itu ia tidak mau mengutarakannya. Jikalau benar dia yang datang, percuma aku menyembunyikan diri, pikirnya kemudian. Jikalau orang itu bukannya dia, maka ingin aku menemuinya, ingin aku melihat dia sebetulnya orang macam apa. Biar bagaimana, satu hari dia pasti bakal memperlihatkan dirinya benar, dialah ayahku, sahutnya kemudian. Apakah dia ada pesan lainnya lagi ayahmu itu berkata, Nona, menjawab si pesuruh, hari ini kau berjalan lebih jauh daripada biasanya, kau mestinya letih sekali, maka ia memesan untuk aku menyampaikan kepada Nona untuk Nona beristirahat, agar besok Nona mengurangkan perjalanan Nona. Ciehoa bersenyum. Memang, aku memang harus beristirahat, ia kata. Lantas ia turut pesuruh itu pergi ke hotelnya. Entah siapa orang itu, tetapi dia benar cerdik, pikir Ciehoa pula. Luar biasa yang dia dapat menduga aku tidak bakal singgah di Choliong Chip hanya di dusun ini. Aku hendak menggagalkan dia, tetapi aku justru terkena perangkapnya. Biarlah besok aku jalan pula lebih jauh lagi, hendak aku lihat bagaimana sepak terjangnya di hotel ini, seperti hotel yang terdahulu, Ciehoa mendapat perlayanan sempurna. Begitu ia berada di dalam kamar, ia lantas disuguhkan barang hidangan, antaranya seekor ayam panggang yang membangunkan nafsu dahar, juga sepoci anggur. Ia tidak kuat minum arak, maka itu ia sangat menyukai anggur yang tak keras sifatnya. Peman nasi lainnya pun cocok dengan seleranya. Tapi karena ia lagi membuat perjalanan, tidak berani ia minum banyak, ia cuma menenggak setengah pui. Malam itu Ciehoa tidur nyenyak sekali, ketika besoknya ia mendusin, langit sudah terang sekali, bayangan matahari sudah doyong ke barat. Ia terkejut. Itu tandanya sudah lewat tengah hari. Segera ia memeriksa barang-barangnya. Pedangnya tidak lenyap, uang bekalannya dan kitab pedangnya pun tidak hilang. Ia lantas menjalankan pernafasannya, ia merasa tubuhnya sehat. Hatinya lantas menjadi lega. Tapi ia heran. Kenapa ia tidur demikian nyenyak? Jangan kata ia, yang pandai silat, umpama kata lain orang. Apabila dia berniat melakukan perjalanan, tidak nanti dia tidur kelelap seperti itu. Ia tidak menduga anggurnya dicampuri obat tidur. Tadi malam ia telah menciumnya dan tidak merasai bawa apa-apa yang aneh pada minuman itu. Juga, jikalau orang menggunakan obat tidur terhadapnya, orang itu mesti mengandung sesuatu maksud, tetapi sekarang ia tidak kehilangan barang apa juga. Ia cerdas tetapi tidak dapat ia menerka. Lihat, sudah begini siang kata ia pada si pelayan yang ia panggil, untuk ditegur. Mengapa kau tidak mengasih bangun padaku pelayan itu tertawa? Ayahmu telah memesan, Nona, supaya kau beristirahat. Ia menjawab, oleh karena itu, aku tidak berani mengganggu tidur Nona, Ciehoa mendungkol tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak bisa menyalahkan pelayan itu sebab memang ia tidak memesan untuk dikasih bangun. Bahkan kemarinnya si pelayan telah menyampaikan pesan ayahnya untuk ia beristirahat. Untuk bersantap tengah hari, Nona, kau ingin dahar apa pelayan itu? Tanya. Anggurmu masih ada separuh lagi. Bolehkah aku bawakan itu sekarang? Jangan kata Ciehoa, separuh mendungkol. Justeru anggurmu itu yang membuat gagaloh. Nona, kau keliru menyalahkan aku berkata si pelayan, agaknya dia terperanjat. Anggur itu ialah anggur yang ditinggalkan oleh ayahmu sendiri. Untuk Nona, dasar kasih Nona tetap mempersalahkan. Kalau itu ada arak yang ditinggalkan dia untukku, mengapa kau tadinya tidak memberitahukan aku pelayan itu melongo? Hebat tabiatnya Piawsuanita ini katanya dalam hati. Terhadap ayahmu sendiri, mengapa kau menyebutnya dia itulah tidak hormat? Kemudian ia menyahuti, anggur itu anggur yang ditinggalkan ayah Nona sendiri. Mungkinkah itu ada racunnya juga masakan ayam dan sayur lainnya semua? Ada pesanan ayah Nona itu. Sekarang, Nona, aku telah menjelaskan semua. Maka andai kata kau ingin dahar semua barang hidangan seperti itu, kami tidak sanggup segera menyediakannya. Aku tidak mau dahar lagi sekarang juga aku mau berangkat, si Nona bilang. Pelayan itu tidak menanyakan kenapa orang mau berangkat demikian cepat, bahkan di dalam hatinya ia menganjurkan orang berangkat dengan segera. Tapi ia berkata, semua sewaan kamar dan harga barang makanan sudah dibayar oleh ayah Nona dan binatang tunggangan Nona juga sudah dipiara kenyang. Jikalau nanti Nona kembali bersama ayah Nona itu, aku harap sukalah kamu mampir pula pada kami di sini, Cie Hoa sudah bersiap, maka ia lantas berangkat. Setelah mengantar tetamunya pergi, di dalam hatinya, pelayan itu kata, harga makanan pagi ini sudah dibayar oleh ayahmu, kau tidak sudi dahar, itulah untung kukuk Cie Hoa sendiri sudah berjalan terus. Dia mampir di kedai teh di tengah jalan, untuk menangsal perutnya sekedarnya, lalu dia berangkat lebih jauh. Kira-kira maghrib, dia masih belum menemui dusun. Menurut keterangan, dia mesti berjalan lagi tujuh atau delapan li. Lantas dia sengaja, dia tidak mampir di dusun itu. Dia berjalan hingga langit sudah gelap, lantas dia meninggalkan kudanya, untuk sebaliknya, berlari-lari dengan ilmu enteng tubuh, untuk melanjuti perjalanan malam-malam. Sembari jalan, dia kata di dalam hati, kau hendak menggagalkan perjalananku, baiklah, aku justru hendak memikin tiba dua hari terlebih dulu di laosan di depan itu jalan pegunungan. Di atas langit, rembulan sisir, sinarnya tidak terlalu gemilang. Batu-batu gunung banyak yang aneh-aneh macamnya. Pula di situ kadang-kadang terdengar suaranya binatang-binatang liar. Di tempat seperti itu dan di dalam suasana demikian, Cie Hoa merasa jari juga. Ia boleh gagah perkasa akan tetapi dalam dua hari ini, terlalu sering ia dipermainkan orang hingga hatinya menjadi gonjang, gempur ketenangannya. Ia lagi berjalan terus ketika mendadak telinganya menangkap suara tertawa dingin, yang datangnya dari lereng bukit. Dengan lantas ia menghunus pedangnya. Bilang, kamu manusia atau iblis, ia membentak. Belum berhenti suaranya mendengung, atau mendadak, dung-dung-dung. Sebuah batu besar jatuh bergelindingan dari atas bukit, jatuh ke arahnya. Dengan satu loncatan itu o ciong tian, atau burung hao nyerbu ke langit, ia mengapungi tubuhnya, akan menjauhkan diri setombak lebih. Pepat ia berlompat, tepat batu lewat di bawahan kakinya. Siapa kau Cie Hoa menegur pula, gusarnya bukan kepalang. Kenapa kau mencurang jikalau kau mempunyai nyali, mari turun menempur aku dari atas gunung terdengar penyahutan yang tidak sedap. Jikalau kau bernyali, kau naiklah. Sekarang silahkan kau gegares dulu dua bocah batu pula ada satu suara lain, yang menyusul. Sul, katanya, kemana perginya Kim Siale sekarang ini kau tidak mempunyai tulang punggungmu. Baiklah kau tahu diri sedikit. Kau letaki pedangmu. Rasanya Cie Hoa kenal suaranya dua orang itu, terutama suara tertawa dari si orang perempuan tua, yang tajam. Menusuk telinga. Ia tidak usah memikir atau mengingat-ingat lama untuk segera mengenali mereka itu. Mereka lah orang-orang yang ia pernah tempur di dekat dusun Liu Keocung. Mereka lah kedua hantu, Kunlun Sanjin dan Xiangbok Elowu. Maka ia terkesiap juga hatinya. Kedua hantu itu memang lihai, demikian ia berpikir. Syukur tidak sekalian muncul Kim Jetsian yang paling lihai. Jikalau mereka bertiga berada di sini, sukar untukku lolos dari tangan mereka, karena ini, hatinya menjadi tetap. Ia mau percaya, andai kata ia tidak sanggup mengalahkan mereka, sedikitnya tak usah ia terkalahkan mereka. Lalu tanpa ragu-ragu lagi, ia menjejak tanah, untuk berlompat naik setomba lebih sembari ia terus berkata dengan dingin, Aku kira siapa, tidak taunya kamu berdua. Kunlun Sanjin, guruku pernah memberi ampun satu kali pada jiwamu, dan Kim Xiaiei baru ini tidak berniat membinasakan kamu. Maka jikalau kamu berbudi sedikit saja, seharusnya kamu pergi menyembunyikan diri, untuk kamu merubah kelakuan kamu. Kenapa sekarang, sebaliknya kamu hendak mengganggu ku sungguh kamu tidak dapat diterima Tian Kunlun Sanjin pernah dikalahkan Lu Sunio lalu dikalahkan Kim Xiaiei juga, Sebaliknya daripada mengingat budi orang, yang tidak niat membinasakannya, dia menganggap itulah kekalahan yang membuatnya sangat malu, hingga dia jadi bersakit hati. Karenanya, mendengar perkataannya Kok Xiaiei Hoa, dia justru menjadi sangat gusar. Dia menyangka bahwa dia diperhina. Lihatlah malam ini, siapa yang bakal meminta ampun bentaknya. Jikalau kau hendak memohon pengampunanku, itulah mudah. Kau berlutut di depanku, kau mengangguk tiga kali Xiaiei Hoa tidak menggubris kata-kata orang, selagi lawan itu berkata-kata, ia justru berlompat naik pula, untuk menghampirkan, sembari berlompat, sebelah tangannya diayun. Ia menimpuk dengan sebutir batu, menimpuk dengan ilmu timpukan batu Hawi Hongse ke arah jalan darah. Budak liar. Kematianmu lagi mendatangi, kau masih berani banyak lagak. Sekarang ini, walaupun kau berlutut di depanku dan mengangguk-angguk, tidak nanti aku memberi ampun kepadamu lantas, bersama-sama Xiangbok L.O. Dia menggeser sebuah batu besar, untuk digulingkan jatuh, guna menimpa nona itu. Hingga batu itu menggelinding turun dengan mengasih dengar suara geloncongannya yang berisik. Cie Hoa masih berada di bawah, ia mengalami kesulitan, apapula ketika ternyata, musuh tidak melainkan menjatuhkan satu batu itu hanya yang lainnya lagi, yang digulingkan saling susul. Di antaranya pun ada batu besar seperti batu penggilingan. Celaka. Sebelum aku tiba di atas, aku bisa mati terhajar batu pikirnya. Di lain pihak ia mengerti, kalau ia lari turun, makin gampang ia terhajar batu itu. Maka, tidak bisa lain, ia berlompatan ke kiri dan kanan, untuk menghindarkan diri dari ancaman malapetaka itu. Selagi nona itu bingung dan berkhawatir itu, mendadak ia mendengar jeritannya siang bok el loo, habis itu, berhentilah batu-batu menggelinding menyerang ianya. Ia lantas mengangkat kepalanya, memandang ke atas. Ia masih sempat melihat Kunlun Sanjin dan kawannya itu tengah berlari turun di lain bagian dari bukit itu, hingga sejenak kemudian terlihat saja benda merah, ialah jubahnya Kunlun Sanjin, yang bergerak-gerak bagaikan bayangan, serta anting-antingnya siang bok el loo, yang bergoyang-goyang dengan bersuara perlahan. Teranglah, mereka itu kabur dengan ketakutan. Tentu sekali, ia menjadi haran. Ia tidak mengerti, kenapa kedua hantu itu kabur secara demikian. Apakah yang membuat mereka takut itu nona ini berlari-lari mendaki seraya ia menanya nyaring, Cian Pue siapa yang telah membantu aku secara diam-diam dengan ini jalan aku menghunjuk hormatku tidak ada suara jawaban, tidak ada orang nampak. Cuma terlihat pohon bergoyang-goyang bagaikan bayangan atau bayangannya bunga. Bukit itu sunyi senyap. Dalam herannya itu, Ciehoa berpikir, jikalau tidak ada orang yang membantu aku, kenapa kedua hantu itu menjadi ketakutan dan mengangkat kaki jikalau ada orang. Kemana perginya orang itu Ciehoa berlari-lari naik keras sekali, ia mahir ilmunya enteng tubuh, tetapi ia tiba di atas tanpa melihat orang atau bayangannya. Atau, mungkinkah benar ada orang yang membantu ia secara diam-diam tetapi orang itu lihai luar biasa hingga dia dapat berlalu dengan cepat sekali mungkinkah diakim Ciehoa ia menduga pula. Baru ia menerka demikian, atau ia lantas menyangkal sendirinya. Ia tidak percaya Kim Ciehoa demikian lihai. Ia berpikir pula, jangan-jangan dialah yang selama ini mengganggu atau menggoda aku, hanya kalau orang itu agaknya hendak mencegah perjalananku, kali ini ia justru membantu aku mengundurkan musuh, ia seperti membiarkan aku maju terus. Mungkin mereka bukannya satu orang, demikian nona ini kena diumbang ambing kesangsiannya. Ciehoa berhenti sebentar, lantas ia melanjuti perjalanannya. Berselang sekian lama, cuaca telah menjadi terang. Karena ia dapat berjalan cepat, ia sudah melalui 200 li lebih. Dengan datangnya seng pagi, tidak dapat ia meneruskan berjalan dengan cepat. Tapi ia ingin tidak mensiasiakan waktu. Maka ia mencari tempat di mana ia dapat membeli seekor keledai. Binatang itu, walaupun tak dapat melawan larinya kuda, lumayan juga, lebih menang daripada ia berjalan kaki perlahan-lahan. Demikian hari itu ia dapat melintasi perjalanan 100 li lebih, di waktu maghrib, tibalah ia di Laibu, tempat yang termasuk wilayah provinsi Soatang. Itulah sebuah kecamatan. Ia lekas-lekas masuk ke dalam kota guna mencari rumah penginapan. Kata ia dalam hatinya, sekarang aku mau lihat, apakah kau masih juga mendapat tahu terlebih dulu tentang tibaku di sini? Setibanya di tempat penginapan, Cie Hoa tidak mendapatkan pelayan hotel yang menyambut ia. Hatinya lega tetapi ia berlaku teliti. Terhadap barang makanan, ia berlaku berhati-hati. Terutama arak, ia tidak berani minum sama sekali. Sayur pun ia celup dulu dengan tusuk kodenya sebelum ia mendaharnya. Dua malam satu hari Cie Hoa telah membuat perjalanannya, ia merasa letih. Walaupun demikian, ia tidak berani berlaku apa. Ia duduk bersilah di atas pembaringan, untuk bersama di Laibu mendapat pelajaran sejati. Maka itu, bersama di belum lama, ia berhasil memulihkan kesegaran tubuhnya, lenyap keletihannya. Karena ini, ia tidak usah tidur lagi. Tepat tengah malam, nona kok mendengar suara ketukan pada pintu kamarnya. Siapa ia tanya, hatinya diliputi keheranan. Ada beberapa sahabat datang menjenguk kau begitu ia memperoleh jawaban. Itulah di luar dugaan. Bukankah ia seorang diri saja taruh kata benar ada sahabat? Kenapa mereka datang tengah malam buta rata pula, tidak selayaknya pegawai hotel lantas memberi izin orang mendatangi kamarnya itu. Tadinya nona kok hendak mengeluarkan kata-kata keras untuk menegur, atau mendadak. Ia ingat pula, bukankah dialah orang yang selalu menggodai? Aku baiklah, karena dia telah datang, tidak selayaknya aku tidak menemuinya. Maka ia mencekal pedangnya, untuk membuka pintu. Segera juga ia menjadi heran dan terkejut. Di depan kamar berdiri tiga orang dengan dandanan seperti opsir tentera, bahkan yang dua ia lantas kenali sebagai dua muridnya. Ia biat hoa hosyo yaitu cintai dan hengsan, keduanya tongnya atau komandan dari pasukan Gie Lim Kun. Orang yang ketiga, yang usianya lebih tinggi, ia tidak kenal. Ha, benar saja si budak perempuan shikok terdengar suaranya cintai, yang agaknya keheran-heranan. Suaranya ini menyatakan terang sekali bahwa dia tidak berani menentukan sejak di muka bahwa penghuni kamar itu nona kok adanya. Hati Cie Hoa Tenteram juga melihat tidak ada biat hoa hosyo di antara mereka itu bertiga. Oh kiranya cintai jin dan heng tai jin ia lantas berkata sambil tertawa. Apakah keangkaran kamu di atas gunung binsan masih belum cukup? Maka sekarang kedua tai jin datang pula kemari untuk melakukan penangkapan sayang bukannya guru kamu yang datang kemari. Sayang orang tak sedemikian sabar seperti guru kamu yang sanggup mendapat umpat caci orang. Di gunung binsan, kedua tong niya ini telah diperhina Kim Sia Ie. Mereka telah disiksa, diperintah memaki habis-habisan guru mereka. Itulah peristiwa sangat memalukan mereka. Di dalam dunia kanggau peristiwa demikian belum pernah terjadi. Sekarang Cie Hoa mengejek mereka, bukan main mendongkol mereka, hingga mereka menjadi sangat gusar. Heng San berjingkrak. Budak bangsat dan peratnya. Kematian lagi mendekati kau, kau masih berani mencaci orang Cie Hoa tidak gusar. Sebaliknya, ia tertawa. Mencaci orang I alah kepandayan istimewa dari kamu katanya. Aku toh tidak mencaci kamu. Aku hanya hendak menanyakan kamu, apakah salahku? Apakah dosaku tak berampun? Maka sekarang kamu datang kemari berniat menangkap aku. Aku tidak membunuh orang atau membakar rumah. Aku juga tidak menghina dan mencaci guru kamu. Kenapa kau bilang kematianku lagi mendatangi? Belum berhenti suaranya Cie Hoa atau Cintai telah membacok padanya. Sebat sekali komandan Gie Lim Kun itu menghunus senjata yang tergantung di pinggangnya. Cie Hoa masih tidak gusar. Ia tetap tertawa. Ia cuma bertelit mundur. Jikalau kamu mementang bacot kamu dan memaki, aku juri juga sedikit terhadap kamu katanya dingin. Tetapi sekarang kamu menghunus golok dan kamu menyerang, itu artinya kamu mencari penyakitmu sendiri dengan melintangkan pedangnya. Nona ini menangkis bacokan yang kedua kali. Senjata mereka beradu keras, memperdengarkan suara yang nyaring. Cintai penasaran, maka ia menyerang pula, bahkan beruntun ia menyerang hingga enam kali. Sinona berlaku tenang, ia mengganda mundur dan menangkis. Dengan begitu, enam kali senjata mereka bentrok satu pada lain. Kesudahannya golok kalah dengan pedang, golok itu sempoak di sana-sini, tidak peduli cintai menggunai golok yang terbikin dari baja pilihan. Cie Hoa melayani dengan tenang, meski sebenarnya ia benci ini dua komandan sebab itu hari mereka kalah yang hendak membongkar kuburan burunya. Ia memikir, setelah membuat terpental goloknya cintai, hendak ia menggaplok Heng San, guna memberi hajaran pada dua orang itu. Selama itu, selainnya Heng San, juga Opsir yang tuaan berdiri menonton saja, baru kemudian, mendadak ia mengasih dengar seruannya, disusul sama melesatnya tubuhnya ke arah si Nona, tangannya terus menyambar Nona itu. Nyata dia telah menggunai tailek Mojiao Kang, ialah cengkeraman iblis. Cie Hoa terperanjat. Syukurnya waspada. Dengan sebat ia menangkis, hingga tangan mereka beradu. Kesudahannya itu, dua-dua mereka terkejut. Sebab mereka merasai telapakan tangan mereka sesemutan. Si Opsir sudah lantas memeriksa tangannya. Kalau si Nona cuma sesemutan, dia kena tertotok jalan darahnya, hingga dia menjadi penasaran. Di luar kamar Cie Hoa itu ada satu pekarangan yang cukup lebar, dimanapun ada dua bocah pohon gowetong. Di tengah malam seperti itu, pekarangan itu sunyi sekali. Tidak ada lagi tetamu lainnya, yang berangin di situ. Tapi si Opsir pergi ke pekarangan itu, dimana dari pinggangnya ia meloloskan sehelai joampian atau cambuk. Ia lantas berkata, Nona kok, gerakan hutin ciu kau ini tidak dapat dicelak. Telah lama aku mendengar ilmu pedang hian li kiam hoat dari Lus Uniyo, katanya itu luar biasa sekali. Maka itu, sekarang kau keluarkanlah itu, untuk aku membuka mataku Cie Hoa heran juga orang mengenal tangkisannya itu, tangkisan hutin ciu. Tapi ia tidak merasa aneh orang mengetahui ilmu pedang gurunya. Karena orang berlaku sungkan, ia tidak mau membawa sikap seperti terhadap cintai dan hengsan. Maka ia memberi hormat seraya memegang pedangnya. Aku belajar ilmu pedang pada guruku cuma buat beberapa tahun, katanya, apa yang aku dapatkan cuma kulit dan bulunya. Kepandaian itu cuma cukup buat dipakai melayani maling-maling cilik, dari itu mana bisa itu dipakai untuk membuka matu. Tai Jin sabar suara si Nona tetapi dengan begitu sekaliannya mengejek cintai dan hengsan, maka juga si komandan Shi Heng mengasih dengar suaranya, hektometer. Pasti kau tidak bakal dapat melayani pek Tai Jin. Sebentar kau mesti meletaki pedangmu untuk kau mendengar keputusannya. Mendengar demikian, tahulah si Nona bahwa orang itu si pek. Oh, kiranya pek Tai Jin ia berkata. Tai Jin, aku menumpang bertanya kepada kau, apakah maksud kau ini kau sebenarnya hendak mencoba-coba ilmu pedangku atau sengaja hendak menawan aku? Aku minta tanya, sebetulnya aku melanggar undang-undang Fatsal apa opsi Rusia pertengahan itu tertawa. Nona kok, baiklah kau jangan banyak pikir-pikir katanya, sabar. Pasti sekali aku cuma ingin menyaksikan ilmu pedangmu maka aku hendak mencobanya. Tentang urusanmu dengan kedua tuan ini aku tidak mencampur tahu. Jangan sungkan, Nona, kau boleh menyerang terlebih dahulu Ciehoa menganggap jawaban itu lucu, maka ia memikirkannya. Pek Tai Jin, katanya, kalau benar Tai Jin suka memberi pengajaran padaku, baiklah, dengan menunjukkan keburukanku, suka aku menemani kau. Tapi silahkan Tai Jin yang mulai memberikan pengajaran inilah kebiasaan kaum Kangong, untuk saling merendah atau saling menghormat. Karena orang berlaku sungkan, Ciehoa tidak mau mendahului menyerang. Ia menyangka Opsir itu tentu bakal mengalah terlebih jauh. Nyata ia menduga keliru. Jikalau demikian, baiklah, aku tidak berlaku sungkan pula berkata si Opsir yang mendadak saja maju menyerang. Hebat serangannya itu, yang terus disaling susulkan hingga tiga kali sebab pertama si Nona berkelit, lalu berkelit pula. Serangan cambuk itu dengan menggunai tipu silatangin puyuh menyapu yang liu. Dan untuk melawannya, dalam repotnya, Nona kok menggunai tipu silatangin meruntuhkan bunga, mengikuti ujung cambuk, ia berkelit dengan lincah, tubuhnya terus berputaran. Opsir itu tidak berhenti dengan desakannya itu. Setelah tiga kali menyerang gagal, ia melanjuti dengan serangan lainnya. Ia memaksasi Nona dari kiri berkelit ke depan dua tindak. Nona kok, tak usah kasungkan dia berkata tertawa. Sambil berkata itu, tangan kirinya diluncurkan, lima jari tangannya dibuka, untuk dipakai menyambar menyengkram. Cie Hoa berkelit pula, ia berlaku sebat, tidak urung dengan satu suara memberbet, ujung bajunya kena juga tersambar robek. Itulah bukannya bersilat untuk mencoba-coba. Itulah serangan yang meminta jiwa. Cie Hoa lantas sadar. Teranglah dengan alasan palsu itu, pek, taijin ini hendak merobohkannya. Atau sedikitnya, ia hendak dibikin menjadi letih dan tidak berdaya, supaya lelua salah cintai dan hengsan membekuk padanya. Dengan begitu dia tidak bisa dikatakan mencampur tahu tugasnya dua komandan itu. Mulanya Cie Hoa masih berkesan baik pada taijin ini, tapi sekarang, ia menjadi mendongkol, ia menjadi gusar sekali. Kau benar, pek, taijin, katanya dingin. Untuk bertempur, orang tidak harus main kasihan-kasihan lagi. Aku bersedia untuk menuruti perintah kau kata-kata ini ditutup dengan serangan pedang. Benar-benar si nona tidak berlaku sungkan lagi lah telah menggunai tipu-tipu dari hian li kiam hoat. Hanya sayang untuknya, walaupun ia paham, ia kurang latihan, tenaga dalamnya belum cukup untuk mengimbangi ilmunya itu, untuk dapat digunai secara mahir sekali. Meski demikian, ia dapat melayani pek taijin itu. Opsir Gie Lim Kun itu lihai ilmu cambuknya, sudah begitu, dia dibantu banyak oleh sambar-sambaran tangan kirinya, Maka itu, berselang 30 jurus, mereka berdua masih sama unggulnya. Hebat, pikir pek taijin itu. Ia menjadi bergelisah sendirinya, bukan disebabkan ia keteter, hanya ia merasa malu sampai sebegitu jauh ia masih belum menang di atas angin. Ia merasa muka terangnya menjadi guram. Cie Hoa pun berkelahi dengan pikirannya diganggu oleh pertanyaan dalam hatinya sendiri, heran. Mengapa mereka, ketahui aku berada di sini sebenarnya pek taijin itu bernama Liang Kie. Ialah Hu Chiawi, atau komandan muda, dari Gie Lim Kun, pasukan pengiring raja. Ia tengah mendapat tugas untuk pergi membantu sunbu dari Soatang, untuk membekuk satu perompak yang kesohor. Ia menjadi sahabatnya Cintai dan Heng San itu. Kebetulan sekali ia bertemu dua sahabat itu di saat si sahabat malu pulang lantaran mereka kena diperhina Kim Cie Ie dan mereka itu lantas memohon bantuannya. Ia suka menolong. Ia lantas mengajukan permohonan kepada raja, sampai kejadian dua orang itu diangkat menjadi pembantunya. Demikianlah bersama-sama mereka menuju ke Soatang. Itu hari mereka tiba di Laibu dan menginap di kantor pembesar negeri. Kira-kira jam dua tengah malam itu, mereka didatangi seorang Yaheng Jin, yang telah menceploskan sepucuk surat dari jendela. Liang Kie Li Hai tetapi ia tidak tahu apa-apa, sampai orang telah pergi, hingga Yaheng Jin itu tidak dapat diketemukan. Ketika ia memeriksa suratnya, bunyinya ringkas saja, iyalah, Kok Cie Hoa dari Binsan Pei menginap di dalam hotel Gie Ie, dari Cintai dan Heng San. Pek Li Yang Kie telah ketahui siapa itu Kok Cie Hoa, sudah begitu, dua sahabat itu sudah lantas minta bantuannya guna membekuk nona dari Binsan Pei itu. Sebenarnya ia tidak memikir mencampur tahu urusan itu, ia sendiri lagi bertugas, akan tetapi kapan ia ingat Luz Unio ialah musuh besar dari kerajaan Cheng, ia menganggap baiklah ia memberikan bantuannya. Luz Unio itu ialah yang pada 40 tahun dulu sudah membunuh Kaisar Yong Cheng, dan ia dicari secara diam-diam oleh pemerintah. Benar Luz Unio sudah mati tetapi Kok Cie Hoa ini murid tunggalnya, jadi sama saja kalau murid ini dibekuk. Demikian mereka pergi bersama ke hotel Gie Ie. Pek Li Yang Kie seorang cerdik, karena pemerintah sendiri bekerja dengan dam-diam, ia menyontoh sikap pemerintah itu. Tidak sudi ia secara berterang memusuhkan Binsan Pei. Maka ia bawa kera kaum Kangowo untuk menghadapi si Nona. Hingga Cie Hoa menjadi semakin heran menghadapi musuh-musuhnya itu. Tidak heran kalau Pek Li Yang Kie Li Hai. Inilah murid disayang dari Simpian In Lo Piausu, ialah Piausu tua si ingelar cambuk sakti dari kota Taito. Di samping itu, ia berhasil mewariskan ilmu silateng Jiao Kang dari si Tian Chun, ketua yang menjadi ahli waris dari partai Eng Jiao Bun. Karena menganggap dirinya lihai, ia tidak memandang mata pada Cie Hoa walaupun si Nona murid Luz Unio. Baru setelah bertempur, ia insyaf akan lihainya Nona muda itu. Pertempuran berlangsung terus, sampai kira-kira 50 jurus. Tempat bertempur itu terus dalam kesunyian kecuali angin dari gerak-gerik mereka, dari sambar menyambarnya pedang dan cambuk. Justeru begitu, sekonyong-konyong mereka mendengar satu seruan kecil tetapi tajam, kurang ajar. Jam 3 malam buta rata ini kamu memikin banyak berisik dengan bertarung di sini. Kamu tidak mau tidur, apakah lain orang juga tidak mau tidur seperti kamu lain orang justeru ingin beristirahat. Jikalau kamu mau berkelahi, pergilah keluar suara itu terang datang dari salah sebuah kamar hotel itu. Pek liang kiai heran, hatinya sampai terkesiap. Biasanya di hotel kecil penghuni-penghuninya paling takut perkara, sedang sekarang ini, orang hotel sudah mengetahui ia beserta kedua kawannya ialah Opsir-Opsir Giyelim Kun. Cuan rumah sudah mengunci pintu, dia tidak berani muncul, dari itu, kenapa ada ini seorang tetamu yang menyatakan tidak senangnya, bahkan mereka diusir secara tak sungkan-sungkan lagi ah, aku sembrono, pikir liang kiai. Bukankah aku masih belum tahu siapa si pengirim surat itu? Tuh kenapa aku lancang melakukan penangkapan, bukankah aku telah kena terjebak akal muslihat mereka. Karena ini, ia menjadi mau menduga Cie Hoa mempunyai kawan. Atau si pengirim surat sengaja memancing lain orang lagi datang ke situ, untuk membuat bertambah kacaunya keadaan. Selagi pek liang kiai itu bersangsi, heng san sudah habis sabar. Siapa berani usilan dia menegur? Kau keluarlah, mari kau menemui toa ya kamu orang tadi mengasih dengar suara hektometer kali ini suara itu agak menusuk telinga. Pek liang kiai terkejut, lekas-lekas ia berkata, kita di sini sedang mengurus perselisihan di antara kami kaum kangong, kami harap sukalah kami diberi maaf. Sebentar kami akan datang untuk mengaturkan maaf kembali orang itu mengasih dengar hektometer hanya sekarang ditambah dengan kata-kata yang dingin, siapa perdulikan perselisihan kamu. Jikalau kamu tahu diri, lekas kamu mengangkat kaki, pergi dari sini tidak keras suara itu tetapi terdengarnya seperti di dekat telinga. Cintai dan heng san hendak menahan sabar akan tetapi tidak dapat. Pembesar Gie Lim Kun berada di sini tengah menangkap orang jahat mereka berteriak. Jikalau kau tahu diri, lekas pergi bersembunyi mendengar teriakan itu, pek liang kiai mengeluh di dalam hatinya, celaka. Ini artinya rahasia terbuka. Kenapa Cintai dan heng san kurang pengalaman mana dapat orang kangong seperti orang ini digertak dengan nama Gie Lim Kun yang belum habis komandan ini berkata di dalam hatinya itu, ia sudah mendengar tertawa dingin dari orang tidak dikenal, yang berkata nyaring, sungguh hangkar. Dengan berkerbong hanya sehelai kulit harimau, apakah kamu kira dapat kamu berbuat seperti raja-rajaan suara itu disusul suara orang turun dari pembaringan, lalu terdengar orang seperti merabah-rabah mencari sesuatu, hingga terdengar pula suara membenturnya semacam senjata tajam. Cintai dan heng san tidak takut, bahkan di dalam hati, mereka berkata, apakah itu bukan melainkan suara guntur dan hujan besar jikalau dia benar hendak menerjang, perlu apa dia menayalayalan sebaliknya pek liang kiai semakin berkhawatir. Makin orang itu lambat-lambatan, makin ia bergelisah. Di dalam satu pertempuran jago lawan jago, tidak dapat lengah atau berayal. Ini telah terjadi terhadap pek liang kiai, yang perhatiannya terpecah dua. Maka kagetlah ya ketika pedangnya Cie Hoa menyambar ke pundaknya lalu menyontek robek baju lapis besi yang lunak yang melindungi tubuhnya. Di saat itu maka terdengarlah suara orang membuka pintu. Ketika itu, Cintai dan Heng San meluruk berbareng, untuk menyerang Cie Hoa. Mereka kaget sebab mereka menyangka pek liang kiai terluka parah, mereka pikir, mesti lekas-lekas mereka merobohkan si Nona, agar mereka tidak menanti keluarnya orang tidak dikenal itu yang gerak-geriknya aneh. Mereka menyerang dari kiri dan kanan, dengan masing-masing goloknya, untuk mencoba membuat kutung kedua lengan si Nona. Dua opsir ini menggunai tipu golok bin sanpe yang dinamakan koaito ociat, atau golok sebat. Dulu hari, di antara kanglam patiap, delapan jago kanglam, pek tai koan adalah yang terliahai dengan ilmu golok itu. Tentu sekali, kok Cie Hoa kenal baik ilmu itu. Coba ia cuma melawan dua orang, dengan gampang ia dapat menghindarkan diri. Tapi sekarang ia dikepung oleh liang kiai yang liahai itu. Pengah ia terancam itu, mendadak ia mendengar seruan yang ia kenal, Enci Kok, jangan berkhawatir. Akan aku bantu kau itulah suara leseng lem. Maka heran Cie Hoa. Suara itu beda daripada suara yang tadi keluar dari dalam hotel. Tapi ia tidak bisa berpikir lagi. Untuk membebaskan diri, ia mendekam sedikit, tubuhnya mencelat ke depan. Ia merasakan seperti golok-golok musuh lewat di punggungnya. Justeru ia tiba di depan, justeru angin menyambar. Itulah pek liang kiai dengan tangannya yang menyengkeram bagaikan kuku burung Garuda. Selaka ia mengeluh seraya ia mencoba bertelit. Tapi ketika itu, serangannya pek liang kiai sudah tidak diteruskan. Opsir itu berdiri tegak, sebelah tangannya diulur, lima jarinya mengancam. Cuma sebegitu gerakannya itu. Di lain pihak lantas terdengar suara jatuh bergedebuk dua kali, lalu terlihat robohnya cintai dan hengsan ini, agaknya mereka seperti terobohkan oleh totokan pada jalan darah mereka. Cie Hoa terperanjat, lah tahu kegagahannya pek liang kiai, ia ketahui juga ia hanya leseng lem, maka heran nona le itu dapat mengalahkan si orang sipek. Si nona mestinya berada di bawahan liang kiai. Benar seng lem sangat cerdik, tetapi untuk menggunai ilmu totok, kecerdikan saja sukar menolong. Pula, walaupun dengan jarum buah hoa ciam, masih sulit untuk merobohkan liang kiai. Di sebelah itu cintai dan hengsan bukan sembarang orang, yang dapat dirobohkan dengan mudah. Maka ia menjadi tercengang. Encile, kau kah di sana? Kemudian ia tanya setelah ia mendusin. Tidak ada jawaban. Hal ini kembali membuat Cie Hoa heran. Bukankah barusan ia mendengar suaranya nona itu kemana perginya dia sekarang? Kenapa dia berdiam saja dan tidak muncul juga berpikir terlebih jauh? Herannya nona kok bertambah. Dalam hal ilmu ringan tubuh, ia menang dari seng lem. Maka, kenapa nona itu dapat menghilang dari hadapannya habis? Siapakah yang mempermainkan liang kiai ini? Adakah dia seng lem, atau lain orang? Ataukah dialasi orang aneh yang menggoda ia berulang-ulang? Belum lenyap keheranan Cie Hoa, lain peristiwa sudah menyusul. Di antara tiga orang itu, pek liang kiai yang paling liahai. Dia rupanya dapat mengempos tenaga dalamnya, untuk membebaskan totokan atas dirinya. Mendadak dia dapat menggeraki tubuhnya, terus kedua tangannya turut bergerak juga. Main bokong, apakah itu perbuatan seorang gagah perkasa demikian? Orang si pek itu berkata, mengejek. Jikalau kau mempunyai nyali, mari perlihatkan diri melayani aku perkataan ini dibarengi ayunan cambuk, yang menjetar di udara kosong. Tapi, belum sempat dia menghentikan kata-katanya itu, atau dia menjerit aduh dan terus dia membungkam pula. Berbareng dengan itu di sana terdengar suara tertawa dingin dan ejekan ini, Apakah binatang sebagainmu sepadan untuk bertanding denganku? Aneh suara itu, mulanya terdengar dekat, habisnya lantas terdengar jauh, seperti dari jarak satu li. Lantas sunyilah suasana di sekitar mereka. Ciehoa heran hingga ia menjadi bingung. Orang itu liahai luar biasa, lah sampai sukar mempercayainya. Kapan si nona memandang pek liang kiai, ia mendapatkan. Lain hal yang menambah keheranannya itu. Di pempilingan liang kiai nempel selembar daun. Lantas ia mendengar liang kiai menjerit kaget, sebab waktu orang mengangkat tangannya, akan menyingkirkan daun itu. Di pempilingan itu ada tanda bekas daun itu. Komandan Gie Lim Kun itu takut tidak terkirakan, dia seperti juga bertemu hantu, Mukanya menjadi pucat dan biru, dengan masing-masing sebelah tangannya menyambar cintai dan hengsan, dia berlompat untuk mengangkat kaki. Gesit sekali gerakan liang kiai itu, Ciehoa tidak sempat mengejarnya. Si nona pun memang tidak niat mengejar padanya. Karena ketika cintai dan hengsan itu dibawa pergi, ia masih melihat dari pempilingan mereka itu juga terjatuh dua lembar daun seperti yang terjatuh dari pempilingannya liang kiai, dan barusan itu, kedua orang itu pun mengasih dengar keluhan. Sekarang tinggal Ciehoa di paseban itu. Ia mengangkat kepalanya mengawasi ke atas kedua pohon gowetong. Lagi sekali ia menjadi haran. Kedua pohon itu, yang tadinya berdaun lebat, sekarang daunnya ia tidak dapat melihatnya pula. Ia heran atas kepandayan orang itu menggunai daun sebagai senjata rahasia, untuk merobohkan pek liang kiai bertiga. Jangan kata seng lem, Kim Sia Ie pun tidak dapat melakukan itu. Maka, siapakah orang aneh itu adakah ia yang dua hari yang lalu pun mempermainkan padanya ia menduga kepada Lai Seng Lem, Kim Sia Ie dan Beng Sintong, tetapi kesudahannya, ia menyangsikan mereka itu. Kalau dialasi orang aneh, yang ia tidak kenal, kenapa dia mencoba memperlambat perjalanannya dan sekarang menolong padanya apakah maksudnya dia itu masih ada lagi? Mengapa Lai Seng Lem tidak sudi memperlihatkan diri bukankah tadi Nona itu telah mengasih dengar suaranya? Suara itu bukannya suara palsu. Dia mengatakan hendak membantui ia tetapi dia tidak muncul terus tidak sampai sekarang ini. Kenapakah apakah dia mau menyingkir dari ia kalau benar, apakah sebabnya? Pusing Nona kok kapan ia memikirkannya lebih jauh? Ia pun tidak dapat menduga-duga. Maka kemudian ia masuk ke dalam hotel. Semua pintu kamar dikunci. Tidak ada seorang tetamu juga yang memperlihatkan dirinya. Mereka hati kecil, mereka takut keluar. Karena ini sukar untuk mencari si orang aneh handai kata di alah salah satu penghuni hotel itu. Sia-sia belakang Ciehoa memeriksa seluruh hotel. Oleh karena itu, ada kemungkinan, habis keluar dengan menutup pintu, si orang aneh terus tidak kembali. Atau dia mungkin sengaja mengasih dengar suara di pintu tetapi kenyataannya dia keluar dari jendela. Sebagai seorang Nona, dan bersendirian saja, malu Ciehoa untuk menggedor setiap kamar, untuk berbicara pada mereka itu masing-masing. Maka kesudahannya, ia pergi ke kamar pemilik hotel. Bukan main hormatnya si pemilik. Dia telah mengetahui si Nona sudah mengalahkan dan membuat kabur ketiga komandan Gielem Kun, dia takut, dia menaruh hormat. Lalu, dengan menjura berulang-ulang, dengan kata-kata yang merendah, dia meminta sangat untuk si Nona lekas-lekas meninggalkan hotelnya itu. Dia kata dia takut nanti kena kerembet-rembet. Aku hendak menanyakan halnya dua orang, Ciehoa bilang. Asalkah sudah memberikan keteranganmu, aku akan lantas berlalu dari sini. Pemilik itu menjanjikan bantuannya, tetapi ketika ia ditanyakan, ia tidak sanggup memberikan keterangannya. Ia kata ia tidak tahu halnya si orang aneh. Kemudian ia cuma dapat menjelaskan sedikit tentang Lei Senglem. Katanya, Nona itu datang tak lama sedalammu Nona. Dia tanya aku apa ada datang wanita muda, yang romannya ia lukiskan mirip dengan kau. Setelah mendengar Nona menginap di sini, dia lantas pergi pula, Ciehoa mendongkol. Kenapa kau tidak memberitahukan aku tentang kedatangan dia itu? Ia tanya. Aku takut, Nona, aku takut nanti terbit onar. Katanya, tubuhnya menggigil, saking takutnya. Sebenarnya pemilik hotel ini bicara separuh benar dan separuhnya dusta. Ketika Senglem datang dan menanyakan keterangannya, Nona itu memberikan ia banyak uang dengan dia diancam jangan banyak omol. Sekarang ia didesak Ciehoa, saking takut, ia memberikan keterangannya yang tidak jelas itu. Ciehoa merasa tidak enak sendirinya mengancam si pemilik hotel, maka ia memberikan sepotong perak, katanya sebagai penggantian kerugian. Setelah mana, ia lantas pergi tanpa memperdulikan hari masih malam dan gelap. Bahkan ia pergi tanpa membawa keledainya, hingga binatang itu pun menjadi barang persenan untuk tuan rumah. Sebelum meninggalkan hotel, Ciehoa masih mencari Senglem di sekitar itu, setelah usahanya tidak berhasil, baru ia pergi. Ia berjalan terus sampai Seng Fajar tiba. Kebetulan ia sampai di sebuah dusun kecil. Maka sembari singgah, ia membeli seekor binatang tunggang, untuk dengan itu melanjuti perjalanannya. Kali ini ia berjalan cepat selama tiga hari. Di tengah jalan, ia tidak memperoleh gangguan apa juga. Senglem tetap tidak diketemukan, dan ketiga Opsir Gye Lim Kun tidak datang pula untuk merintanginya. Kejadian itu sebaliknya membuatnya heran. Heran, mengapa Senglem mengikuti aku demikian ia berpikir. Kenapa dia tidak mau memperlihatkan diri di hari keempat, di waktu matahari selam, nona kok tiba di Kiebek. Inilah sebuah kota tua dan terkenal. Di zaman peperangan, Cian Kok, Tiantan telah menggunai pasukan kerbau api untuk menggempur tentara negerian. Kota itu membelakangi gunung dan menghadapi laut, tembok kotanya tinggi dan tebal. Dari sini, ke timur orang dapat pergi ke Laosan, ke selatan ke Cengto. Dengan kuda yang dilarikan keras, perjalanan hanya seharian. Di sini Cie Hoa singgah untuk beristirahat. Setelah berjalan selama beberapa hari, ia ingin beristirahat. Ia pun percaya, besok malam ia akan sudah dapat menemui Kim Siaie. Maka itu, di samping berlegah hati, ia pun bergembira. Hotel yang disinggahi Cie Hoa ialah sebuah hotel di dalam kota. Habis bersantap malam, ia ingin merebahkan diri. Tiba-tiba ia mendengar satu suara parau, kasihkan aku sebuah kamar untuk wanita. Ini uang 10 tel perak, untuk sewaan kamar dan barang makanannya satu hari, uang kelebihannya untuk kau sendiri, pengurus hotel girang sekali. Untuk kamar dan makanan, uang 3 tel pun sudah lebih daripada cukup. Maka ia mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Kemudian ia tanya, siapa tetam wanita itu bagaimana romannya diakapannya ada akan tiba di sini nanti aku mengirim pelayan untuk memapaknya, dialah anakku, berkata orang dengan suara parau itu. Ia bermuka potongan kuaciye, rambutnya dijalin menjadi dua bocah kuncir. Ia pun membawa pedang di pinggangnya. Ada sangat gampang untuk mengenali ia-nya. Aku si kok. Kami melindungi apa yang disebut pengangkutan piaw gelap. Kalau dia datang, kau bilangi dia supaya besok dia menantikan aku di kuil siang ceng kiong di Laosan. Mungkin dia tiba di sini sesudah sore, Cie Hoa terkejut mendengar kata-kata orang itu, belum sempat ia berpikir apa-apa, Ia lantas mendengar suaranya pengurus hotel, kok lo piaw su, puterimu itu sudah tiba di sini, agaknya si suara parau itu heran. Apa dia sudah sampai dan dia tinggal sama kau di sini katanya saling susul. Dia bukannya Beng. Beng Sintong kata Cie Hoa dalam hatilah lantas saja bekerja dengan hati-hati ia keluar dari jendela, untuk terus naik ke atas genteng, untuk pergi ke depan, ke ruangan yang menjadi kantoran si pemilik hotel. Di sini ia menyantel kaki di payon rumah, untuk membuat tubuhnya meroyot turun. Dengan begitu ia bisa mengintai ke dalam kantoran. Segera setelah melihat ke dalam, Cie Hoa menjadi kaget sekali. Orang yang bicara dengan pengurus hotel benar Beng Sintong. Tidak ayah lagi, ia memikir untuk mengangkat kaki buat menyingkir dari hotel itu. Belum ia mengangkat tubuhnya, ia mendengar orang itu berkata, kalau begitu, dia telah tiba terlebih dulu. Baiklah, sekarang aku mau pergi untuk membelikan dia barang makanan, sebentar aku nanti menemukan dia, cuan rumah heran, pikirnya, biasanya seorang Piausu dapat menghitung tepat waktu perjalanannya, kenapa dia ini terlambat, kenapa dia tidak tahu anaknya sudah sampai terlebih dulu pula, sesudah sama-sama berada di sini, kenapa dia tidak mau menemui lebih dulu pada anaknya ini, toh masih ada waktu, kenapa dia terburu-buru begini rupa meski begitu, karena uang sudah ada di tangannya, ia tidak menanyakan itu. Hanya ia kata, lo Piausu aku perlu menyediakan kamar untuk kau sendiri, sementara itu, Cie Hoa masih mengawasi dengan tajam. Kalau si tuan rumah heran, ia lantas jadi bercuriga. Ia mendapat perasaan bahwa orang ini lebih kait daripada Beng Sintong yang menjadi ayahnya itu. Begitu ia merasa pasti, ia menjadi gusar. Katanya dalam hatinya, kurang ajar kau. Meskipun ayahku manusia busuk, kau tidak harusnya menyamar menjadi dianya ketika itu, ia mendengar Beng Sintong itu kata, ragu-ragu, baiklah, kau boleh menyediakan sebuah kamar untukku, sembari berbicara, dia berjalan menuju ke pintu. Tepat di itu waktu, di luar pintu muncul tiga orang, maka mereka menjadi berpapasan. Dari antara tiga orang di luar itu, yang satu sudah lantas mengasih dengar suaranya yang nyaring dan keras, manusia kurang ajar, siapakah kau mengapa kau berani menyamar menjadi aku si Beng tua kembali Cie Hoa terperanjat. Ia melihat nyata, orang itu ialah Beng Sintong yang sejati, sedang dua yang lain yaitu Biat Hoa Hwasyo serta Cie Hoa, dan Ciu Sintou Kie Sio Hong, murid yang baru dari Beng Lao Koai. Cie Hoa heran kenapa ayahnya itu dapat menyusul ia. Ia tidak ketahui duduknya kejadian. Ketika malam itu rombongan Tantian Ohe dapat menolongi Li Kim Buae, murid-muridnya Beng Sintong mencari berpencaran. Setelah dirobohkannya Heng Hong dan lainnya orang berhenti mencari atau mengejar. Tidak demikian dengan Kie Sio Hong, sebab dia alas seorang Kang Oulung, ilmu ringan tubuhnya sempurna dan orangnya pun cerdik. Dia mencari dengan mengikuti lain-lain orang, kemudian ia memisahkan diri. Saking pesat larinya, ia berhasil menyandak rombongan Tianto. Diam-diam ia menguntit mereka. Sekalipun Kok Cie Hoa dan Li Senglem pun tidak ketahui ada yang menguntitnya. Maka itu, Sio Hong berhasil mencuri dengar pembicaraan mereka. Baru setelah itu, dia lari pulang, guna mengasih kabar pada Beng Sintong. Beng Lao Kui cerdas sekali, ia lantas dapat berpikir dan menduga. Ia percaya, Kim Sia Ie benar bersiap di laosan untuk pergi berlayar, bahwa dusak Kim Sia Ie mau pergi mencari Tantian Ohe di Soho Chi. Ia duga mestinya Kok Cie Hoa bakal mencari Kim Sia Ie. Maka, dengan mengajak Bia Tio A dan Sia Hong, ia lantas berangkat menyusul. Dalam perjalanan ini ia terlambat setengah hari. Di hari ketiga ia sampai di hotel yang disinggai Cie Hoa. Pengurus hotel heran melihat padanya. Pengurus itu memegang tangannya dan menanya, Kok Lo Oya Chu, mengapa kau kembali ke sini? Ini puterimu telah bermalam di sini, dia telah minum anggur yang kau tinggalkan untuknya. Besoknya dia bangun terlambat, lantas dia menggusari kami, Beng Sintong heran. Ia lantas minta keterangan. Setelah itu ia menarik kesimpulan bahwa orang telah menyamar sebagai dia, untuk mengganggu atau mencelakai puterinya itu. Ia menjadi gusar sekali. Tidak ayal lagi, ia berangkat menyusul. Di sepanjang jalan, ia membuat penyelidikan. Akhirnya ia, bersama dua kawannya itu, sampai di hotel ini di mana ia memergoki Beng Sintong palsu itu. Beng Sintong palsu kaget, agaknya dia ketakutan. Tapi juga Cie Hoa berkulatir sekali, sebab ia tahu ayah itu tentunya lagi mencari ia. Ia tidak berani berdiam lebih lama pula, meski sebenarnya ia ingin menyaksikan si palsu dibuka rahasianya oleh si tulen. Ia menganggap baiklah tengah mereka itu rewel, ia mengangkat kaki. Demikian dia dari belakang hotel ia menyingkir dengan diam-diam. Di dalam, Beng Sintong telah mengasih dengar bentakannya, Eh, manusia busuk, apakah kau masih tidak mau memperlihatkan ceongormu sembari membentak itu, sebelah tangannya menyambar bagaikan angin menderu. Beng Sintong palsu itu gesit. Dia berkelit sambil terus melompati dua bocah meja. Akan tetapi celaka, kumis jenggot palsunya kena tersambar copot. Beng Sintong tidak mau mengejar dengan turut melompati meja. Ia anggap perbuatan itu menurunkan martabatnya. Maka ia lintas menyerang dengan pekong chiang, pukulan udara kosong. Untuk memeladiri, si palsu mengangkat sebuah bangku panping dengan apa ia menangkis. Maka, berak hancurlah bangku itu terhajar pukulan yang dirasyat. Si palsu kena tertolak keras hingga dia terpelanting, hampir dia terjungkal. Beng Sintong menyambar sebuah mangkok, yang diarmah singgar muk, dengan itu dia menimpuk. Sangat cepat gerakannya ini, timpukannya itu memberi hasil. Mukanya si palsu kena terhajar, letak apinya atas si palsu memakai kedok, ia tidak terluka karenanya, cuma sebab serangan keras, kedoknya itu pecah dengan berbunyi ngaring dan jatuh, hingga terlihatlah wajahnya yang sejati. Ia hanya seorang nona. Beng Sintong tercengang saking herannya, tapi sekejap, Yudkradia tertawa bergelak-gelak. Kiranya kau, budak setan katanya. Kau berani memalsukan diriku. Kau lihat, hari ini kau dapat lolos dari tanganku atau tidak Beng Sintong palsu itu, ialah si nona, le senglem adanya. Ia tidak menghendaki kok Ciehoa berhasil menemui Kim Siai Le, maka sambil mengikuti, di sepanjang jalan ia menggoda nona itu, untuk merintanginya. Di hari pertama ia menyamar menjadi kakak Ciehoa, ia mendahului memesan kamar untuk si nona. Di hari kedua, setelah memikir, ia anggap lebih sempurna kalau ia menyamar menjadi Beng Lawoko Ai. Ia tahu Ciehoa jori terhadap si siluman tua si Beng itu, dengan ia menyamar jadi si siluman, mungkin Ciehoa lari kabur saking takutnya. Ia tidak menyangka, meski benar Ciehoa takut, Ciehoa melanjuti terus perjalanannya mencari Kim Siai, bahkan Ciehoa berangkat malam-malam, tanpa singgah lagi di tempat di mana diduga dia bakal bermalam. Karena kegagalan ini, ia menjadi ketinggalan oleh Ciehoa, baru setibanya di Laibu, dapat ia menyusul. Orang yang mengirim surat dengan kisikan kepada Pek Liyang Kie, Heng San dan Cintai ialah Seng Lam juga. Maksudnya Nona ini ialah dengan meminjam tenaga Liang Kie agar Ciehoa dapat diperlambat, sedikitnya agar dia mendapat pusing kepala, supaya dia tiba di laosan bukan pada waktu yang dijanjikan dengan Kim Siai. Habis mengirim suratnya itu, ia bersembunyi untuk menyaksikan perkembangannya. Nyatanya ia menampak Ciehoa terancam bahaya jiwa. Inilah ia tidak kehendaki. Maka di saat itu juga, ia mengubah pikirannya, mau ia menolongin Nona itu, habis menolongi, ia pikir untuk menggunai lain macam akal musliat, buat melanjuti usaha rintangannya. Di luar dugaannya, belum lagi ia turun tangan, untuk memberi pertolongan, munculah si orang aneh yang tidak terkenal, yang membuatnya lari. Tidak dapat ia menerka, siapa orang aneh itu. Seng Lam percaya, karena gangguannya pekliang kiet, Ciehoa bakal terlambat, hingga dia bakal dapat ditinggalkan di sebelah belakangnya. Maka itu, setibanya di Ciebe, ia lantas menyamar menjadi Beng Sintong, untuk menakut-nakuti, guna membuat Nona itu kabur pula. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa ialah yang ketinggalan, Ciehoa sudah sampai terlebih dulu. Pula lacur untuknya, di sini ia justru kepergok Beng Sintong, hingga ia menjadi bingung. Sambil tertawa terbahak, Sintong maju satu tindak demi satu tindak, untuk menghampirkan Nona yang bernyali besar itu, yang berani mempermainkan padanya. Beng Lao Khoai Seng Lam berteriak saking berkhawatirnya. Anak gadismu berada di dalam hotel ini, tahukah kau ji kalau tidak lekas kau pergi kepadanya, nanti dia lolos pula mendengar itu, Sintong melengak. Suhu Kie Siau Hang pulantas berkata, barusan aku melihat seorang lari di atas genteng. Entah siapakah dia, sejenak itu, mengertilah Sintong. Lekas kejar dia perintahnya. Justru orang lagi melengak dan berbicara itu, Lek Seng Lam menggunai ketikannya yang baik. Ia menyerang dengan semacam senjata rahasianya yang istimewa. Ia menimpuk. Timpukannya itu mengasih dengar satu suara, setelah mana terlihatlah menyambarnya segumpal asap atau kabut, di dalam mana tertimpuk juga sinar berker depan yang pula mengeluarkan suara sarser. Itulah senjata rahasia jahat dari keluarga Lek, namanya Tok Bu Kim Chiam Hoi Yam Tan, atau peluru jarum kabut berapi. Dulu hari pernah Lek Seng Lam menggunai peluru api dan jarumnya yang liahai ini untuk lolos dari tangan Beng Sintong dan sekarang ia mengulangi menggunakannya. Beng Sintong ketahui baik liahainya jarum jahat itu, dengan lantas ia menyerang dengan Pekong Chiang, maka dengan cepat, asap berikut peluru jarumnya itu, kena terpukul balik. Seng Lam melihat bahaya, ia berkelit. Pelurunya itu jatuh di meja kuasa hotel, terus meledak, maka berkobarlah apinya. Berbareng dengan itu terdengar suara sarser tak hentinya, di dalam asap terlihat segumpal jarum menyambar meja dan nancap. Pengurus hotel, yang ketakutan, sudah menyembunyikan diri di kolong meja, mukanya pucat piah saking takutnya, dengan banyak berisik dia berteriak-teriak, celaka, celaka, orang bunuh orang, kebakaran, tolong, tolong. Lekas lolong kiai siau hang takut terlukakan, dengan satu lompatan pesat, ia menyingkir keluar jendela. Itulah lompatan si tikus tua menoblos haing. Setibanya di luar, segera ia bergerak terus. Ialah ia berlompat tetai ke atas genteng. Hanya, belum lagi ia menaruh kakinya tetap diulas genteng itu, telinganya dapat menangkap suara dingin ini di sumpingnya, eh, bangsat kecil, kau menggelindinglah turun siau hang, ialah maling liahai nomor satu, gerakannya gesit, telinganya tajam, ia bisa menang berlipat kali daripada lain orang, tetapi kali ini ia kaget bukan kepalang, sebab tak tahu ia ada orang di dekatnya itu. Dalam kagetnya, ia lantas memikir untuk menyelamatkan diri, akan tetapi belum lagi ia dapat menyingkir, kakinya sudah terasakan sesemutan dan baal, hingga sejenak itu juga, ia roboh, terguling, jatuh dari atas genteng. Biat Hoa Hwesio, yang semenjak tadi berdiam saja, mendengar suara di luar itu, ia lompat melewati jendela, untuk melihat. Segera ia menampak satu bayangan berkelebat kehadapan, serta telinganya mendengar satu suara halus tetapi dingin, kepala gundul bangsat yang tidak mentaati agama, kau juga merasakan gaplokanku atas itu, segera ia mengajukan kedua tangannya, untuk menangkis sambil menyerang. Aneh bayangan di depannya itu, yang segera ternyata adalah seorang nyonya, sebab lantas dia lenyap. Ia menjadi kaget, lantas ia mengerti bahwa dirinya terancam. Pengah ia kaget itu, ia merasakan angin berkesyur di belakang kepalanya. Dengan sebat luar biasa, ia memutar tubuh, tangannya turut diajukan untuk menangkis serangan, lah telah berlaku sangat cepat, lain orang masih lebih cepat pula. Tok demikian terdengar satu suara, lantas ia merasakan sakit pada mukanya. Itulah sebuah gaplokan, yang sudah mampir ke mukanya itu mampirnya tanpa ia melihatnya. Beng Sintong telah mendesak Seng Lem, ia lagi menghadapi saatnya untuk membekuk Nona itu ketika ia mendapatkan robohnya Kiai Xiaohang serta kejadian atas dirinya Biat Hoa itu, hingga ia jadi melengak. Ia terkejut sebab Biat Hoa menjerit tanpa merasa. Mungkinkah di sini ada bersembunyi musul Yahai? Ia menduga. Tapi ia tidak usah menduga-duga lama, sebab segera ia melihat masuknya sinyonya tidak dikenal itu. Tanpa bersangsi pula, ia berseru, tangannya menyerang dengan tolakan tenaga dalam yang terkerahkan. Berisik sekali kesudahannya serangan jago Shibeng ini. Tembok hotel itu berlubang ambruk karenanya. Sebab serangan tidak mengenai sinyonya. Ambruknya tembok menyebabkan kapurnya melulahan seperti asap. Ketika kemudian ia melihat tegas, sengelem pun lenyap, yang ada ialah sinyonya, yang tertawa dingin di luar tembok. Sungguh suatu tangan yang kuat berkata nyonya itu, mengejek. Orang begini gagah menghina seorang wanita muda, apakah tidak malu nyonya itu, selagi tembok terbolongkan, telah menarik tangan sengelem, untuk dibawa keluar. Kembali sintong melengak. Hebat serangannya itu, tetapi sinyonya dapat berkelit dari itu, dan dia bisa menolongi juga sengelem. Maka mengertilah ia yang ia lagi menghadapi seorang perempuan yang lihai. Seumurnya, inilah yang pertama kali ia mendapatkan orang yang bisa melayani ia demikian tangguh. Tapi ia tidak menjadi kecil hati, bahkan terbangun semangatnya, maka juga, segera ia mengulangi serangannya tanpa ia membalas ejekan nyonya itu. Kali ini ia membuatnya tembok gempur lebih jauh, ia sendiri menyusul berlompat keluar. Nyonya tua, tunggu ia memanggil. Aku Beng Sintong, aku ingin belajar kenal denganmu. Nyonya itu berjalan pergi, dia menoleh. Kurang ajar. Apa kau bilang dia menegur, Bengis? Kalau tadi ia tidak melihat wajah orang, sekarang Sintong dapat melihatnya dengan jelas. Tadi ia menduga, karena orang lihai, orang mestinya seorang tua, maka ia memanggil nyonya tua, kesudahannya, ia lagi menghadapi seorang wanita usia pertengahan yang cantik, yang rambutnya diikatkan dua pita kupu-kupu, matanya mengawasi tajam kepadanya, sinar metu itu agaknya jenaka. Ia heran, ia merasa lucu juga. Maka sambil mengawasi, ia kata dalam hatinya, benar panggilanku keliru, aku menyebut kau terlalu tua, tetapi kera dan danmu ini, tidakkah ini lucu? Kenapa kau dan dan mirip nona? Tidak heran Beng Sintong merasa aneh dan lucu itu. Ia telah menduga, atau melihat keliru, memang nyonya itu bukannya muda lagi, kecantikannya lah yang mengacaukan pandangan mata orang, sedang di samping itu, dia paling tidak suka orang mengatakan dia luah. Dia mempunyai tabiat, yang selama beberapa puluh tahun tidak pernah lenyap atau berubah. Dia lelah menjadi ibu orang, tetapi tingkah lakunya mirip dengan lingkah laku bocah cilik. Baik kata Sintong, melengap. Sekarang aku panggil nona padamu. Nona, barusan ilmumu berkelit mengagumkan aku si Beng tua, maka sekarang aku mau mohon pengajaran dari kau. Kata-kata ini mengandung ejekan berbareng tantangan, sedang disebutnya namanya itu hingga dua kali mengandung kejumawaan, bersifat kepala besar dan ancaman. Akan tetapi gagalah semua maksudnya itu. Nyonya cantik usia pertengahan, U agaknya tidak tahu siapa Beng Sintong, dengan wajar dia mengangguk, dengan manis dan lucu, dia tertawa geli. Oh, kau mengagumi aku katanya, mengimplang. Jikalau kau ingin mencobanya pula, untuk belajar kenal, itulah mudah. Sekarang kau lihatlah biar terang begini, Beng Sintong memasang malah, dia bersiap untuk menyambut, P. Una bertempur. Ia keceleh. Sinyonya bukan menyerang, hanya gesit bagaikan bayangan, dia berlompat mundur dalam sekelebatan. Dengan begitu, mereka terpisah jauhnya setombak lebih. Apa, kau hendak kabur ia tanya. Eh, Sinyonya balik menanya. Bagaimana ini bukankah kau hendak melihat kepandaianku? Oh, kalau begitu, bukan begitu maksudmu jadi kau hendak berkelahi, bukankah Beng Sintong melomo? Dia tidak bisa tertawa, dia tidak bisa menangis. Hebat si Nyonya. Benar, aku ingin mencoba ilmu silat kau katanya kemudian, terpaksa. Nyonya itu kembali tertawa. Ah, kau omong tidak terus terang katanya. Aku tadinya menyangka, karena kau mengagumi aku, kau hendak belajar, supaya nanti kau pakai kepandaianku ini untuk lari kabur. Hektometer, kiranya kau bicara dengan memutar, kenapa tidak terus terang saja bilang kau hendak menempur. Aku taulah Beng Sintong bahwa mulut si Nyonya lihai, maka ia tidak mau mengadu bicara, ia kena terjek, maka, ia menyahut langsung, sekarang kau telah mengerti maksudku. Bagaimana kalau kita main-main di sini saja, tetapi si Nyonya mengerutkan alisnya? Tidak, tidak bisa sahutnya. Hari ini aku mempunyai sedikit urusan, tidak ada keinginanku untuk berkelahi, Beng Sintong tidak mau mengerti. Jikalau kau tidak mau berkelahi, boleh, katanya, asal kau serahkan si Nona tadi. Kau telah melepaskan dia, sekarang kau mesti menangkapnya kembali. Angin busuk mendadak Nyonya itu mencaci. Kau ini makhluk apa kira? Bagaimana kau dapat menyuruh aku menjadi koncomu yang membantu kejahatanmu? Baiklah, jikalau kau benar-benar mau berkelahi, coba kau keluarkan kepandayanmu untuk aku melihatnya, nanti aku putuskankah setimpal atau tidak untuk menjadi lawanku. Belum pernah Beng Sintong dipermainkan atau diperhina orang secara hebat begitu, maka bisalah dimengerti yang dia menjadi sangat gusar. Tanpa bersangsi lagi, dia mengerahkan tenaga siulo imsat keng. Tapi dia menganggap dirinya seorang guru besar, dia masih ingin mempertahankan martabatnya. Maka dia lantas berseru, kau sambutlah baik-baik baru setelah itu, dia mengirim pukulannya. Nyonya itu berkelit, ia lompat jauhnya setombak. Segera ia merasa aneh. Ia menggigil kedinginan. Eh, kepandayanmu kepandayan apakah ia tanya? Kau rada sesat Sintong heran mendapatkan orang tidak keroboh atau terlukakan, dia penasaran, maka dia ingin mengulangi serangannya, justru itu, belum sempat dia menyerang. Dia mendengar bentakan nyonya di hadapannya itu, hari ini aku tidak sempat berkelahi tetapi kau sangat mendesak. Baiklah, mari aku bekuk dulu kau, anjing, untuk meringkus padamu sembari berkata, sinyonya merabah kepada kedua pita kupu-kupu di rambutnya, untuk dilepaskan, menyusul mana, ia mengibaskan. Maka bagaikan ular, melesatlah benangnya, menyambar ke hidungnya jago tua itu seperti ular nelusup masuk. Sintong heran dan kaget, meskipun ia seorang jago, belum pernah ia melihat serangan semacam itu. Tentu sekali ia akan malu sendirinya kalau ia membiarkan hidungnya kena diserang itu, maka dengan satu kelitan poan liong jiao pou, atau naga meringkuk menindak, ia membebaskan diri. Tapi serangan itu tidak berhenti sampai di situ, ujung benang menyambar pula, ke lain arah. Kali ini telinga yang menjadi sasarannya. Sintong menjadi bertambah gusar, tapi terpaksa, ia berkelit pula dengan gerakannya pehol yang cie, atau burung jenjang membuka sayap. Ia meluncurkan jari tangannya yang seperti besi, untuk menjepit ujung benang itu. Tenaga dalam beng Sintong terlatih hampir menyampaikan puncaknya kemahiran, maka itu walaupun musuh menggunai senjata tajam, mestinya ia dapat menjepitnya, akan tetapi benang si nyonya luar biasa, benang itu dapat bergerak sangat cepat, lincah dan berbahaya, bebas dari jepitan lalu melibat ke lengan, hingga jago tua itu merasa tangannya sesemutan. Biat hoap panas hatinya sebab telah diprisenggaplokan oleh nyonya itu, untuk membalas, tanpa pikir lagi bahwa mereka akan main keroyok, dia maju dengan si antung, tongkatnya, di tangan, akan tetapi setelah dia melihat perkutatan Sintong dengan si nyonya itu, dia melengak, sampai dia mengeluarkan seruan tertahan. Oh, justru itu beng Sintong berseru, tangannya yang dilibat benang itu digeraki. Hampir berbareng dengan itu, kedua benang lelah terbakar, lalu menjadi hangus. Sinyonya terkejut, dia berteriak, Oh, celaka! Anjing yang sudah terkalak, terlepas. Ah, aku tidak mempunyai waktu lagi untuk melayani anjing galak. Habis berkata, dia memutar tubuhnya dan terus lari. Kembali beng Sintong berseni, disusuli dengan serangannya, maka sebuah pohon besar di sebelah depan sinyonya, lantas terhajar patah, akan tetapi sinyonya sendiri, yang dihajar itu, lenyap dalam sekejap. Sekarang Sintong sempat memeriksa lengannya di mana ia melihat tapak merah bekas libatannya benang liahai dari nyonya yang tidak dikenal itu. Itulah akibat ia membuatnya panas kedua lengannya, yang digosok satu dengan lain, hingga timbulah api. Tanpa itu, tidak bisa ia melepaskan diri dari libatan itu. Dengan begini insyaflah ia bahwa sinyonya berkepandaian berimbang dengannya. Baru sekarang biat hoa menghela nafas lega. Saudara beng, syukurlah kau yang melayani dia, katanya. Meski kau telah dilibat, kau masih dapat membebaskan dirimu. Perempuan itu sudah sangat sukar dilayaninya, jikalau telah datang saudaranya, yaitu kakaknya, kesulitan pasti akan bertambah. Maka itu baiklah kita bersabar menerima semua ini, Mathesine Tong mendelik menatap kawannya itu. Kau bicara hebat sekali tentang dia itu. Siapakah dia iat tanya? Dialah iparnya Tong Xiaolan, Chi yang bunjin dari Tian Sanpei, sahup pendeta itu. Dia ibunya Li Kim Brei. Dulu hari, nama dia sama terkenalnya dengan nama-nama Lus Unio dan Fang Eng, kakaknya itu, hingga mereka disebut Sam Liyah Hiap, tiga pendekar wanita. Dialah Fang Lim. Pada 30 tahun dulu pernah aku membawa surat ke guruku untuk Jendral Nia Keng Giau dan di rumah keluarga Nia itu aku telah melihatnya. Ketika itu ia baru berumur 7 atau 18 tahun. Sekarang, setelah lewat 30 tahun, dia masih tetap nakal dan jenaka seperti semasa gadisnya itu, lagaknya tetap kekanak-kanakan. Pula wajahnya, dia seperti tidak pernah tua. Itulah sebabnya kenapa aku mengenali dia, Sintong terperanjat. Jadi dialah Fang Lim katanya. Ah, mungkinkah dia telah mengetahui yang aku sudah mengurung anaknya itu? Beng Sintong tidak takuti langit tidak menjerikan bumi tetapi terhadap Tian Sanpei, ia ngeri. Ia telah berkata di dalam hatinya, telah aku dengar perihal tiga pendekar wanita itu, di antaranya Lus Unio yang paling lihai, Fang Eng yang kedua, Fang Lim yang ketiga, sedang suami Fang Eng, Tong Xiaolan, berimbang kepandainya dengan istrinya itu. Sekarang ini aku berimbang dengan Fang Lim, jikalau dia mengajak kakak dan iparnya itu datang menentang aku, bagaimana dapat aku melawan mereka tanpa merasa, hati Beng Lao Khoai menjadi gentar juga. Aku percaya dia masih belum mengetahui yang kita sudah mengganggu anaknya itu, berkata Biat Hoa setelah menenangkan hati. Sintong berpikir sejenak, ia mengangguk. Kau benar, bilangnya, apabila dia sudah mendapat tahu, mana dia mau sudah dengan begini saja aku tidak takuti dia tetapi sekarang ini aku belum berhasil sepenuhnya meyakinkan Siulo Imsat Keng, maka itu aku tidak memikir untuk menyaterukan Tian Sanpei, kelihatan dia datang seorang diri, Biat Hoa berkata pula. Tong Xiaolan menjadi ketua partai, tidak nanti ia sembarang turun gunung. Lagi, jikalau ia dan istrinya datang bersama, tidak nanti mereka mengijankan dia men gila. Xiaolan dan istrinya itu bangsa tidak suka bergurau, senantiasa mereka menunjukkan diri sebagai orang-orang agung, tabiatnya itu diketahui baik oleh kaum rimba persilatan, ketika itu Kiai Xiaohang muncul dengan dingkluk-dingkluk. Sintong segera memeriksa kaki muridnya itu. Ia mendapatkan nempelnya selembar daun. Maka terkejutlah ia. Ia tahu apa artinya daun itu. Itulah hasilnya serangan ilmu tekiap huihoa atau memetik daun, menerbangkan buliga. Siapa pandai ilmu itu, dia dapat menggunai daun sebagai senjata rahasia. Ia sendiri tidak mengerti ilmu senjata rahasia semacam itu. Kaki Xiaohang itu lantas diurut dan dipakaikan obat, kemudian dia disuruh beristirahat. Dengan begitu tak usahlah raja pencuri itu musnah ilmu silatnya. Murid tidak punya guna, kata Xiaohang, mukanya merah. Di luar dugaanku, baru aku lompat naik ke genteng, lantas aku kena dirobohkan. Entah siapa nona yang kabur itu, belum sempat aku mengetahui dia. Menurut pengelihatan sekelebatan, dia mungkin muridnya Lusunio, dia berduka sekali. Orang pandai banyak jumlahnya, aku tidak sesalkan kau yang gagal, kata Sintong menghibur. Sekarang kau beristirahat, sebentar kita mesti melanjuti perjalanan kita ini, setelah ia berpikir-pikir, asal dia tidak berada sendirian, Beng Sintong merasa tidak juri terhadap Fang Lim. Bukankah ia ada beserta biat Hoa Hoa Siu? Mustahil mereka berdua tidak dapat melawan nyonya itu tentang anakku, tentulah dia pergi ke lawasan mencari Kim Siai Le, pikirnya Sintong lebih jauh. Dia telah tiba di sini, itu artinya, perjalanannya ke gunung itu tinggal perjalanan satu hari, tidak nanti dia singgah di tengah jalan. Baiklah, setelah kaki Siaw Hang sembuh, aku segera berangkat menyusul dia. Oleh karena ini, dengan munculnya Fang Lim, Sintong tidak lagi jumawa atau congkak, dengan sendirinya dapat dia membataskan lagaknya, dia berlaku waspada. Terkaannya biat Hoa Hoa Siu tidak salah. Fang Lim memang bersendirian. Ia turun gunung untuk menyusul Kim Buye, anaknya itu. Inilah disebabkan Ciong Tian dan Bu Teng Kiu, yang dikirim untuk mencari Seng anak sampai sekian lama masih belum kembali, serta mereka tidak ada kabar ceritanya. Kebetulan sekali perjalanan Fang Lim ini, ia tiba di hotel justru Beng Sintong palsu, yaitu Lei Seng Lem, tengah memesan kamar untuk Cie Hoa. Ia memergokinya. Dengan matanya yang tajam, dengan lantas ia mengetrawi penyamarannya nona itu. Karena gemar bergurau, ia lantas memasang mata. Ia heran mendengar Beng Sintong palsu menyebut-nyebut seorang nona, ia menjadi curiga. Dalam mencari anaknya, ia memang biasa memperhatikan dan mencuriga setiap nona, yang ia mau menyangkanya mengetahui hal ihwal putrinya. Demikian ia singgah, untuk mencari tahu nona siapa itu yang dipesankan tempat, yang hendak dipermainkan. Fang Lim dengan Lus Unio bersahabat sangat erat, tidak lama dari datangnya kok Cie Hoa ke Binsan, pernah ia menjenguk Lus Unio di gunungnya itu, maka pernah ia melihat Cie Hoa, hanya waktu itu, si nona masih kecil sekali, usianya belum 10 tahun, akan tetapi, ia masih ingat Roman orang. Demikian diri malam kedua, tatkala Cie Hoa tiba di hotel di mana dia masuk dalam perangkap senglem, ia lantas mengenalinya. Ia heran kenapa Cie Hoa digodai itu. Mulanya ia hendak mengisiki Cie Hoa, atau di lain saat, ia mengubah pikirannya. Ia ingin mengetahui lebih dulu, senglem itu siapa dan orang macam apa dan apa sebabnya Cie Hoa dibuat guyon. Di samping merasa heran dan ingin tahu, ia pun menganggap permainan orang jenakala ingin menyaksikan, Cie Hoa mendusin atau tidak. Ilmu ringan tubuh Fang Lim mahir sekali, maka itu, selama ia menguntit mereka itu, baik senglem maupun Cie Hoa, tidak ada satu yang memergokinya. Ia senang melihat caranya senglem bergurau, dari itu, ia tidak mau datang sama tengah atau mencegah secara diam-diam. Ia sudah pikir, jikalau perlu baru ia hendak melindungi murid sahabatnya itu. Demikian ketika malam itu di atas gunung Cie Hoa menghadap bahaya, ialah yang menolong secara rahasia hingga kunyelun sanjin dan siang bok el loo kena diundurkan. Ia juga yang itu malam di lebu sudah melukai hengsan dan cintai serta membuat dijeri pek liang kie. Dan le senglem, dialah yang menarik rambutnya ketika nona si le itu melompati tembok. Mulanya Fang Lim merasa permainan senglem terhadap Cie Hoa terlalu kejam, hingga timbul niatnya memberi ajaran kepada nona le itu, tetapi setelah menyaksikan senglem menolongi nona yang ia lindungi itu, ia menganggap senglem tidak terlalu buruk, maka ia cuma menarik rambutnya saja. Ialah yang menolongi senglem lolos dari tangan sintong di Cie Be, selagi ia bentrok dengan jago silbeng itu. Sebenarnya Fang Lim niat menyusul senglem. Untuk ia itulah perbuatan gampang sekali. Tapi di sana ada Cie Hoa, yang perlu dilindungi, maka selanjutnya ia membayangi nona kok tanpa si nona mendusin. Cie Hoa sangat ingin menemui Kim Siaie, ia membuat perjalanan cepat, malam-malam, maka besoknya lewat tengah hari, ia sudah berada di kaki bukit laosan. Senglem ketinggalan oleh karena nona itu, yang khawatir di susul sintong, sudah mengambil jalan menghitar, sedang ilmunya ringan lubuh, kalah dari Cie Hoa. Setibanya, Cie Hoa bersantap dulu di sebuah rumah makan di mana sekalian ia menanyakan jalanan untuk ke kuil siang cengkoan, habis itu, terus ia mendaki gunung itu. Ia tiba di atas setelah cuaca mulai gelap. Dari puncak ia masih dapat memandang laut yang luas, di tengah mana, jauh, tertampak sebuah pulau di atas mana ada puncak gunung. Pelitanya nelayan-nelayan pun terlihat kelak-kelik, hingga hatinya menjadi terbuka. Sebentar aku akan bertemu Kim Siaiei, pikirnya. Inilah yang membuatnya lega, lalu bersemangat, lenyap semua keletihannya selama perjalanannya itu. Jalan tidak jauh, Cie Hoa mendapatkan sebuah kuil yang berdiri di antara banyak pepohonan. Ia menghampirkan dengan tindakan perlahan-lahan. Sekarang hatinya memukul, berdebaran. Ia memikirkan, kalau sebentar ia bertemu Siaiei, apa ia mesti perkatakan kejadian-kejadian terakhir ini sangat hebat untuknya. Tiba-tiba ia merandak. Ia mendengar helahan napas panjang. Hatinya memukul lebih keras. Ia memandang tajam ke depan. Ada seorang tengah menyenderkan tubuh kepada sebuah pohon cemara. Siapa dia kalau bukannya Kim Siaiei? Dia itu memandang rembulan dan mengeluarkan napasnya. Dia seperti lagi berpikir keras hingga dia tidak ketahui datangnya itu. Lucu, pikir si nona, yang bersenyum. Ia lantas jalan mutar. Setelah datang dekat sekonyong-konyong ia memanggil, perlahan, Siaiei ingin ia membuatnya orang terperanjat, lalu menjadi kegirangan. Benar juga Kim Siaiei kaget, akan tetapi dia tidak lantas menoleh, cuma dia berkata, nonale, waktunya belum tiba, mengapakah sudah datang baru setelah itu dia berpaling, lantas dia menjadi terkejut. Oh, kiranya kau katanya, menambahkan. Oh, kau, enci kok dia lantas nampak likat. Siaiei hoa merasakan jantungnya jatuh. Maafkan aku, katanya. Aku tidak tahu bahwa kau telah menjanjikan nonale senglem. Maaf, aku telah mengganggu kau, Kim Siaiei lekas mendusin. Enci, kok, jangan salah mengerti, katanya. Bertemu dengan kau, aku girang bukan main. Sebenarnya ada urusan apa kau datang kemari di dalam hatinya, Siaiei heran kenapa Siaiei ketahui nama senglem. Di saat itu, tiba-tiba Siaiei hoa merasa pedis sendirinya. Tak tahu ia, itu disebabkan urusannya sendiri atau karena halnya Likimwee. Halnya Kimwee, Siaiei sendiri yang menuturkannya kepadanya. Halnya senglem nyatanya Siaiei menyembunyikannya. mendadak berubah kesannya terhadap Siaiei ini. Ia merasa sikap manis Siaiei terhadapnya kedusaan belaka. Melihat orang tidak bicara dan bengong saja, Siaiei menyambar kedua tangannya. Enci, kok, apakah kau menyesalkan aku? Tanya ia. Kau bilang, di dalam urusan apakah Siaiei hoa melepaskan tangannya itu. Lucu, mana aku menyesalkan kasahutnya, Tawar. Yang menyesalkan kau ialah orang lain, bukannya aku Siaiei menjadi lebih heran. Aneh kata-kata itu. Apakah kau telah ketahui halnya Likimwee? Ia menanya. Ia menduga urusan nona Sili itu. Benar. Ya, aku sebenarnya datang untuk menyampaikan kabar girang padamu. Tapi sekarang, kau tak dapat menemukan dia, Siaiei berjingkrak. Di mana Likimwee ia tanya, bernapsu. Kasihlah aku tahu lebih dulu. Tentang Lai Senglem, aku akan memberitahukannya belakangan, ia pun menatap si nona. Siaiei hoa menyingkir dari tatapan itu. Kau ingin aku menerangkan apa ia kata, tetap tawar. Kasihan adikimwee itu, dengan bersengsara hati dia. Mencari kau untuk banyak tahun, tetapi sekarang kau tidak dapat menemukannya. Bagaimana Siaiei tanya pula, mendesak. Bagaimana sebenarnya? Apakah kau telah bertemu dengannya? Apakah kau tidak memberitahukan dia bahwa aku ada di sini? Bukannya aku tidak memberitahukan dia, tetapi dialah yang tidak percaya perkataanku. Dia lebih percaya nona Lai, apa teriak Siaiei? Dia bertemu dengan Senglem, Nona Lai itu, dia paling pandai memperdayakan orang, dia gemar sekali mendusta. Kamu hati-hatilah terhadapnya Siaiei hoa melengak. Ia heran. Ia berpikir, kalau Senglem ialah si nona yang ia sukai, kenapa dia bicara jelek begini tentangnya? Kenapa dia menyebutkannya di depanku? Tetap ia bersikap dingin. Ia kata, dia suka mendusai orang atau tidak, aku tidak tahu. Apa yang aku ketahui ialah, dia memilangi adik Kim Bwee bahwakah sudah pergi ke Soh Wachiu untuk menjenguk tantian Oe suami istri. Adik Kim Bwee percaya dia, sekarang ia telah pergi ke kota Soh Wachiu celaka betul Siaiei berjengkrak pula. Sudah satu kali dia memperdayakan Kim Bwee, sekalang dia memperdayakannya pula. Baiklah, mari aku beritahukan kau caranya bagaimana aku bertemu Senglem itu hingga kita jadi berkenalan. Aku bertemu dia ketika aku mengacau di bengke Ocung. Terhadapku dia melepas sedikit budi. Dia, dia, mendadak ia berhenti. Ia ingat janjinya kepada Senglem untuk tidak membocorkan rahasianya nona itu, terutama tidak membuka rahasia hal dia mengajaknya berlayar mencari kitab warisannya Kyao Pak Dengla telah panas hatinya tetapi, mengingat janji itu, ia mesti menahan hati sendiri, tidak bisa ia merusak janjinya. Maka ia merandak setengah jalan. Kenapa kau tidak bicara terus? Tanya Cie Hoa. Dia denganku telah berjanji membuat pertemuan di sini, kata Siaiei. Ah, maafkan aku, tidak dapat aku menerangkan kepada kau. Asal kau percaya aku. Barusan aku hendak menjelaskan, tetapi aku rasa, sukar untuk menjelaskannya. Maka, aku cuma bisa mengatakan, cuma, asal kau percaya aku panas hati Cie Hoa. Aku ini pernah apa dengan kau katanya, keras. Dan kau, kau pernah apa dengan aku kita memang tidak ada sangkutannya satu dengan lain, apakah yang aku ingin kau jelaskan padaku dan kau, perlu apa kau menghendaki aku percaya padamu Cieiei tercengang, tertusuk ia merasakan kata-kata si Nona. Biar bagaimana, ialah seorang dengan perasaan halus. Dengan tiba-tiba ia mengucurkan air mata. Enci, kok, kau masih belum mengetahui hatiku ia menanya. Memang perkenalan kita belum lama akan tetapi aku telah memandangnya kau sebagai orang sendiri. Aku ialah seorang tanpa ayah dan tanpa ibu, aku juga anak yatim piatu yang tidak mengetahui asal-usulku. Dan kau, kau mempunyai ayah tetapi sama juga tidak. Maka itu nasib kita sama saja, sedangkan guru kita bersahabat rat satu dengan lain. Gurumu itu ialah orang yang paling aku kagumi. Dan kau sendiri, kau telah ketahui tentang diriku. Dari itu, begitu kita bertemu, kita seperti orang-orang yang sudah bertemu lama satu dengan lain. Karenanya, kenapa kita tidak harus saling mengasihani? Kenapa sebaliknya kita mesti mencurigai aku memandang Kim Bwee seperti adik kandungku sendiri? Terhadap kau. Ah, mustahilkah kau tidak mengetahui hatiku apa? Aku mesti menjelaskannya pula hatiku telah kuberikan kepada kau. Tentang nonale itu untuknya aku cuma hendak membalas budinya. Setelah urusan selesai, habis sudah kewajibanku, selanjutnya kita ambil jalan masing-masing, satu ke timur, yang lain ke barat, keduanya tidak ada hubungannya lagi. Kau percaya aku atau tidak? Apakah kau tetap tidak percaya aku? Baiklah, nanti aku keluarkan hatiku untuk kau lihat, mendadak si Yeye menarik gagang tongkatnya, mengeluarkan pedangnya, untuk pedang itu ditikamkan ke dadanya. Ciehoa kaget sekali. Syukur ia berdiri dekat sekali si anak muda, maka ia lantas menyambar tangan orang, pedangnya diangkat. Jangan, jangan teriaknya. Apakah artinya mencari mati? Siapa suruh kau tidak percaya aku? Aku hendak mengeluarkan hatiku supaya kau lihat Ciehoa masuki pedang ke dalam sarungnya. Tidak pernah aku mengatakan bahwa aku tidak percaya kau katanya. Mendadak ia tertawa. Hatimu pasti akan berlumuran darah dan menakuti dilihatnya buat apa aku hingga aku menghendaki kau mengeluarkannya, belum berhenti suara Sinona atau Siye Ieh sudah menggenggam kedua tangan orang. Oh, Enciko, mengapa kau tidak mengatakannya siang-siang katanya? Ia menjadi girang luar biasa. Hampir aku menjadi si setan dungu Ciehoa tertawa pula. Ya, tabiatmu tabiat kerbau dongkul, bilangnya. Kalau kau menjadi setan dungu, itulah pantas. Ah, sudah, kita jangan bergurau. Mari aku omong dari hal yang benar, baiklah, aku menunggu kau bicara dari hal yang benar. Ia lantas berdiam, matanya menatap. Enciko kau itu akan lantas datang kemari, biarnya dia datang, kita bicara urusan kita sendiri, mana dapat dia mencampur tahu Siye memotong, suaranya sungguh-sungguh. Bukan begitu, berkata Sinona. Kau telah menjanjikan dia, bagaimana dia dapat tidak mencampur tahu kau tidak tahu. Beng, Beng, Sintong, telah menguber-ubernya. Baru tadi malam terjadi peristiwa, di dalam rumah penginapan di Ciebek. Aku telah kabur sekeras-kerasnya dari mereka. Entahlah Nonale itu, dia kena ditawan atau tidak. Beng, Beng Sintong. Aku tahu, dia tidak bakai melepaskan aku, maka itu, aku takut nanti kena dicandak dia. Maka sekarang, coba kau memberikan pikiran padaku, lebih baik aku menyingkir atau aku menemui saja padanya. Sebenarnya aku berniat menyingkir daripadanya. Hanyalah, jikalau aku bersembunyi, mana bisa aku menolongi Nonale. Jangan khawatir, kata Siye, menyahuti. Aku memang hendak membalas sakit hati terhadapnya, untuk satu serangannya. Tetapi dia ada bersama satu pendeta yang bernama Biat Hoa Ciehoa memperingati. Ya, ini soal sulit juga, Siye berpikir. Beng Sintong sendiri sudah sukar untuk dilayani, kalau dia dibantu lagi Biat Hoa, sudah pasti aku bakal kena dikalahkan. Pula, mendengar lagu suara Ciehoa, dia sangat tidak sudi menemui Beng Sintong itu, sedang, biar bagaimana, Beng Sintong itu ialah ayahnya dan aku tidak leluasa untuk aku minta dia membantui menempur ayahnya itu, maka itu, ia menjadi berdiam. Pengah ya ragu-ragu itu, mendadak ia merasakan sambaran di belakang kepalanya. Ia tahu datangnya serangan. Maka ia menyamar ke belakang sambil membentak, Bang Satwa Sibeng, kau majulah tapi aneh, serangannya itu, yang berupa tangkisan, tidak mengenakan sasarannya. Ia terkejut, hatinya berjekat. Justeru itu ia melihat berkelebatnya satu bayangan orang, yang muncul dari pohon-pohon lebat, yang gerakannya bagaikan terbang melayang. Dengan cepat ia menyambut dengan tongkatnya. Bayangan itu berjumpalitan tanpa menanti kakinya menginjak tanah, maka itu, serangan Ciehoa mengenai tempat kosong. Di lain pihak, lantas terdengar suara plak pada pipi. Karena tanpa ia mengetahui, tanpa merasa, muka Cieie kena tergaplok. Itulah serangan dengan secabang pohon, tetapi rasanya lebih hebat daripada John Pian. Maka muka Tok Ciu Hongkai lantas mengeluarkan darah, rasanya sakit sekali. Cieie gusar berbareng kaget. Itulah hajaran hebat untuknya. Ketika itu, bayangan itu berhenti di depannya seraya terus membentak. Kim Cieie, binatang cilik, kau benar bukannya satu makhluk mendengar suara itu, Cieie berdiri menjublaklah kaget seperti ditimpa guntur. Ia sebenarnya hendak menyerang pula dengan tongkatnya, atau lantas ia seperti kehabisan tenaga. Kedua tangannya dikasih turun. Bayangan yang sekarang berdiri di depannya itu ialah Fang Lim. Semenjak tadinyonya itu bersembunyi di belakang pohon, dia telah mendengar nyata pembicaraan di antara Cieie dan Cieie Hoa, maka itu, ia gemas bukan main. Begitulah bermula ia menyerang dengan dua lembar daun. Karena hatinya panas, ia terus muncul dan menghajar dengan cabang pohon. Cieie tadinya menduga ialah Beng Sintong maka ia didamperat sebagai Beng Lao Koai, si siluman tua si Beng. Hektometer, hektometer. Kim Cieie berkata Fang Lim, dingin. Kau baik, kau baik sekali. Bagaimana kami ibu dan anak telah memperlakukanmu, tetapi kau kiranya seorang tidak berbudi. Apakah tepat perbuatanmu terhadap anakku dalam gusarnya nyonya itu menyerang pula? Cieie bingung dan repot, terpaksa ia menangkis dengan tangannya, maka tangannya itu balan. Pebo, kata ia lekas, tentang budimu yang besar, aku sangat bersyukur, tetapi urusan di antara pria dan wanita, itulah bukan urusan yang sederhana. Terhadap Kim Bwe, aku memandangnya sebagai adik sendiri. Pebo, kau, kau, suka dengar aku bicara, belum habis kata-kata itu, kembali si nyonya sudah menyabat. Apalagi yang kau hendak bilang tanyanya, membentak. Aku telah dengar semua. Aku menyesal yang aku tidak dapat membunuh kau. Apakah kau sangka anakku tidak ada yang menghendaki? Apakah kau menyangka aku hendak memaksa kepada kau hektometer? Hektometer. Ah, benar-benar hendak aku membunuh kau. Cieie malu berbareng mendengkol. Ia sangat terdesak. Tapi ia mengasih turun kedua tangannya. Baiklah katanya. Jikalau Pebo tidak dapat mengasih maaf, kau bunuhlah aku. Memang lebih baik aku mati. Cieie Hoa menyaksikan itu, ia jengah sendirinya. Pebo ia berkata, apakah Pebo masih mengenali aku? Fang Lim menoleh pada nona itu. Ya, aku kenali kau, sahutnya. Tetapi urusan ini tidak mengenai kau. Kim Sieie yang busuk. Kau minggir. Kau tahu di alas seorang tidak berbudi, apakah kau masih hendak omong untuknya diperlakukan begitu? Sakit hatinya Cieie Hoa. Tanpa merasa, ia lantas menangis. Dengan menutupi mukanya, ia berjalan pergi. Fang Lim masih gusar, ia menghajar Cieie hingga belasan kali, hingga si pengemis dan balan tangannya, mukanya dan juga kakinya. Cieie menahan sakit, ia berdiam saja. Di dalam hatinya ia kata, paling kau hajar aku hingga mati, supaya aku tidak usah sulit-sulit lagi. Tapi Fang Lim itu, habis menghajar, hatinya mulai reda, dan di akhirnya ia menghela nafas dan mengeluh, oh, anakku yang bernasib buruk. Ya, percuma sekalipun aku menghajar mati pada kau, ia mendelik pada Cieie, terus ia memutar tubuh, untuk berlalu tanpa menoleh pula. Kedua kaki Cieie menjadi lemas, tubuhnya pun dirasai sakit, tetapi lebih sakit ialah hatinya. Bukankah Fang Lim sudah pergi? Bukankah Kok Cieie Hoa telah meninggalkannya? Maka ia berdiri bengong di depan Siang Cheng Kiong. Ketika itu di lain pihak, habis berpisah dari tantian OS suami istri, Li Kim Buwe pun berangkat cepat-cepat menuju ke Laosan. Ia lelah mengaburkan kudanya, kuda jempolan pemberian Tan Tian Oe. Itulah kuda asal Ferghana. Selama dia di Tibet, Tian Oe biasa menunggang kuda itu untuk menyampaikan berita-berita peperangan yang penting kepada ayahnya. Tian Oe sangat menyayangi kuda itu tetapi untuk menolong Kim Buwe, supaya Sinona lekas sampai di Laosan, ia menyerahkannya. Maka itu, walaupun Kim Buwe kena dipermainkan Lai Seng Lem, hingga ia mesti mundar mandir tidak keruan enam hari, toh ia tiba di Laosan satu hari berbareng dengan tibanya Che Hoa dan Seng Lem, melainkan beda waktunya. Ketika Nonali sampai di kaki gunung Laosan, ia mengirim kudanya pada pemilik hotel di mana ia singgah, dengan bersemangat ia mendaki gunung. Di saat Fang Lim memukul Kim Sia Ie, ia tiba di lembah dari mana, jauh-jauh, ia dapat memandang kuil Siang Ceng Kiong. Pengakim Buwe memandang ke arah kuil itu, tiba-tiba ia mendengar tindakan kaki di sebelah belakangnya. Ia tidak memperhatikannya, ia menduga suara itu tentulah diterbitkan oleh lain orang, yang mau mendaki juga gunung itu. Ia baru merasa heran kapan ia mendapatkan orang berjalan cepat sekali, bukan seperti tindakan sembelarang orang. Ia pun segera mendengar satu suara yang keras dan dalam suaranya seorang tua, kuil di atas itu ialah Siang Ceng Kiong. Oh, di atas itu nampaknya seperti orang berkelahi. Entah dia Kim Sia Le atau bukan, bukan main kagetnya nona ini ketika ia mengenali suara itu suaranya Beng Sintong. Menyusul itu, ia mendengar suaranya biat hoa hwesio, bagus, mari kita lekas pergi ke atas. Kim Sia Ie tidak boleh dikasih lolos biat hoa benci betul Kim Sia Ie, maka juga turutnya ia kepada Beng Sintong ini, sebabnya yang terutama ia itu untuk menuntut balas, lah kalah pendengaran dari Sintong, dari itu ia tidak mendengar suaranya Fang Lim mendamprat Sia Ie, yang dipukuli itu. Sebaliknya Sintong juga, karena jaraknya masih jauh, dia belum keburu mengenali suaranya Fang Lim. Li Kim Bue Ee jadi takut sekali, tanpa ayah lagi, ia lantas lari. Baik Beng Sintong maupun biat hoa tidak dapat melihat nona li, umpama Kim Bue Ee bisa menenteramkan diri dan lekas bersembunyi, ia tidak nanti kepergok, justru ia lari, hingga terdengar suaranya dan terlihat bergeraknya, ia segera dapat dilihat Kiai Siaw Hang si pencuri Li Hai. Suhu, di depan ada orang berkata si malaikat pencuri. Beng Sintong lantas berlompat ke depan, segera terdengar dia tertawa lebar. Ha, kiranya kau dia berkata nyaring. Dia lantas mengenali si nona. Tidak, kau tidak dapat lari baru beberapa hari saja Sintong bertemu Fang Lim, sekarang ia menemui pula Kim Bue Ee, ia menjadi berkhawatir. Ia takut itu ibu dan anak bertemu satu dengan lain, dengan begitu si anak bisa mengadu kepada ibunya, membeber kejahatannya. Inilah ia tidak kehendaki. Maka sekarang timbul ingatannya akan membinasakan nona itu. Pengah Kim Bue Ee lari itu, di sebelah depannya, Fang Lim lagi mendatangi. Seng ibu, yang habis menganiaya si Eiei, mendongkol dan masgul sekali, pikirannya tidak keruan. Tapi ia segera melihat si nona. Ketika ia mengenali putrinya, ia girang bukan main. Anak Kim ia memanggil sambil ia berlari menghampirkan. Kim Bue Ee lari keras kepada ibunya, ketika mereka sudah datang dekat satu pada lain, ia berlompat menubruk ibunya itu. Ia bernapas sengal-sengal hingga untuk sejenak ia tidak bisa membuka mulutnya. Memangnya ia sangat berkhawatir, hatinya bergelisah. Anak, mari kita pulang berkata si ibu, yang menghela nafas. Tidak usah kau pergi ke siang ceng kiong Kim Bue Ee eran hingga ia melengak. Tapi ia masih bernapas memburu, hingga ia cuma berpikir, belum dapat ia menanya jelas. Ketika akhirnya ia bisa membuka mulutnya, ia kata, Mama, ada orang mengejar aku, segera ibu itu menjadi gusar. Siapa begitu bernyali besar berani menghina anakku? Katanya nyaring. Belum berhenti suara nyonya ini atau ia melihat Beng Sintong lari mendatangi, di belakang jago tua itu mengintil dia Tua Hoseo serta Kiai Sio Hong. Mama, itulah dia kata Kim Bue Ee sambil menuding Beng Sintong. Dia sangat jahat. Dia telah menghina anakmu, dia juga menghina Nci Kok Cie Hoa baik menjawab si ibu, sengit. Kau tunggu, nanti aku bunuh padanya. Ingat anak, kau dengar kataku, jangan kau pergi. Beng Sintong terkejut kapan ia melihat Kim Bue Ee bertemu ibunya, tapi sekarang tak sempat ia berkata apa-apa, Fang Lim sudah berlompat maju, dengan cabang pohon, nyonya itu menikam padanya. Karena ia lagi sangat mendongkol, nyonya itu mengerahkan tenaganya. Beng Sintong mengandalkan sangat tubuhnya yang kejot, ia berkelit terlambat, maka pundaknya kena terhajar, hingga ia menjadi terkejut. Ketika itu biat Hoa berlompat maju, ia menyerang pada Fang Lim. Tanpa pikir lagi, ia hendak membantu kawannya. Fang Lim menangkis serangan itu. Hebat caranya. Ia bukan membuat tongkat si pendeta terpental, sebaliknya ia menekan, hingga dengan meminjam tenaga penyerang itu, berbareng ia dapat berkelit dari serangan pembalasan dari Sintong yang penasaran sekali. Hebat kesudahannya serangan Sintong itu. Biat Hoa seperti menghadang di depannya, maka Biat Hoa kena tertolak. Syukur untuknya, ia masih sempat berkelit. Maka serangan Sintong itu mengenakan telak sebuah batu besar, hingga batu itu bergerak. Segera setelah itu, Sintong berseru, Saudara Biat Hoa, marilah bereskan dulu si tua. Jangan takut si muda nanti bisa lolos dengan teriakannya itu, Sintong bukan melulu mengharapi bantuannya si pendeta, ia juga ingin pegang nama. Ia khawatir Biat Hoa nanti pergi menyerang Kimbwee. Kira itu, ia anggap, akan menurunkan derajatnya. Ialah seorang guru besar. Sebaliknya tadi, tanpa banyak pikir, ia mengejar si Nona. Mukanya Biat Hoa merah. Ia jengah karena hatinya dapat dibade. Ia memang berniat membekuk Nona Lee. Tapi ia paksakan diri tertawa. Benar sahutnya. Marilah kita binasakan dulu siluman wanita ini. Ia maju dengan waspada. Ia ketawiliahnya nyonya itu. Ia merasa, memang dengan mengepung berdua baru ada harapan untuk merebut kemenangan. Feng Lim lantas dikepung berdua. Sintong bekerja sama Biat Hoa, tidak lama, mereka dapat menang di atas angin. Meski begitu, tidak dapat mereka lekas-lekas menghalangkan sinyonya, yang ilmu silatnya beraneka ragam. Ketika itu di depan kuil siang Cheng Kiong, si Ie tidak ketahui adanya pertempuran di lareng gunung itu. Ia merasa sangat bersusah hati karena perbuatannya Feng Lim itu, yang membuatnya gusar tidak bisa. Sungguh sukar hidupnya manusia, ia mengeluh. Ketika itu, Seng rembulan seperti lagi memanjat pohon, angin bertiup mendatangkan hawa dingin. Dalam kedukaannya, kemudian ia memikir untuk bertindak turun. Tiba-tiba ia merandak. Seorang imam dari kuil siang Cheng Kiong itu, keluar dari kuilnya. Dia bersenandung, keruatan pikiran itu disebabkan hati kosong. Kenapa mesti melupakan kenyataan mendadak si Ie menoleh? Imam hidung kerbau serunya. Imam busuk. Kau benar. Tapi tidak dapat aku turut kau menjadi imam mah. Sudahlah, paling benar aku pergi. Imam itu menghampirkan, untuk memegang tangan orang. Dia tertawa. Apakah kau sangka keruatan dapat dilenyapkan dengan kau berjalan pergi? Kata dia. Mari, aku tanya kau. Wanita tadi itu, bukankah dia Fang Lim dari Tian San Pei tidak salah sahut si Ie? Kau kenal dia imam itu tertawa. Budha itu sudah hidup beberapa puluh tahun lamanya, tabiatnya tetap dia tidak dapat rubah. Baiklah, nanti aku bicara dengannya, eh, eh, jangan si Ie mencegah. Urusanku tak dapat kau mencampurinya atau ia menyambar, untuk memegang tangan si imam, tetapi ia menangkap angin. Maka ia heran. Hanya sekejap, imam itu sudah memisahkan diri beberapa tombak, terus dia pergi ke lereng, ke lembah. Ah, si Ie berseru sendiri. Ia merasa imam itu hebat. Tok Chiu Hongkai heran, inilah bisa dimengerti. Ia tidak kenal imam itu, yang sebenarnya seorang kenamaan pada lima puluh tahun dulu, sebab dialah yang utama di antara Kuantong Suhyap, empat jago dari Kuantong. Dialah Hian Hang Tojin, yang masuk segolongan dengan Kang Lam Citiap, tujuh pendekar dari Kang Lam. Dibanding dengan Lus Uniyo, dia berusia lebih tinggi. Sekarang ini umurnya sudah di atas delapan puluh tahun, pula tiga kawannya ialah Longgo Atosio, Liu Xianke dan Tan Goanpa semua menutup mata, tinggal ia sendiri yang sekarang berdiam di Siang Ceng Kiong ini bersama dua muridnya. Di sini ia sudah tinggal lebih daripada dua puluh tahun. Berkat mahirnya tenaga dalamnya, ia nampak seperti baru berusia enam puluh lebih. Gunung Laosan terpernah di tepi laut, ketika pertama kali Kim Xie Ie mendarat, maka di kuil Siang Ceng Kiong ini ia menumpang satu malam, dengan begitu ia jadi kenal imam itu, melainkan ia belum tahu bahwa orang asalnya seorang jago. Si Ie mau pergi berlayar, orang yang pertama ia ingat ialah Yan Hong. Ia tahu imam ini beribadat, tidak ada campurannya dengan orang Kang Ngong, maka ia percaya, si imam tidak bakal membuka rahasianya. Begitulah ia menumpang di Siang Ceng Kiong, untuk membuat persiapan. Ia sudah selesai, tapi Seng Lem belum muncul, sebaliknya yang datang ialah Cie Hoa dan Fang Lim. Dan baru sekarang ia ketahui si imam juga bukan sembelarang orang. Setelah tidak melihat lagi punggung si imam, Bok Ciu Hongkai berpikir, imam tua ini nyata usilan, biarlah dia pergi. Aku juga bakal berlalu dari sini, pengalamannya barusan membuat hati Siie Ie tawar. Belum lagi si pengemis Edan ini berlalu, ia melihat satu bayangan berkelebat. Ia segera mengawasi. Lantas ia terkejut, ia merasa tidak enak hati. Dengan tiba-tiba ia kata, Seng Lem, bagus ya, bagus perbuatanmu bayangan itu benar si Nonali. Dia tertawa lebar. Apakah perbuatanku yang tidak bagus? Dia tanya. Kau lihat, batas waktu belum tiba tetapi aku sudah datang. Bukankah dengan begini hatimu menjadi lega hektometer Siie Ie mengejek? Mengapa kau mengakali Li Kim Bwee Seng Lem melengat? Ia pikir, mustahilkah dia telah bertemu dengan Kim Bwee Siie Ie mengawasi dengan tajam? Hanya sebentar, Seng Lem telah mendapat pulang ketenangan hatinya. Ia lantas tertawa. Kim Siie Ie, ingatanmu kurang baik katanya. Apakah kau telah lupa janjimu padaku? Tentang kalah bertaruhmu kau telah menerima baik aku bergurau kepadamu hingga tiga kali, kau berjanji tidak bakal gusar. Sekarang ini baru yang kedua dan masih ada yang ketiga. Maka selanjutnya kau berhati-hatilah Siie Ie berdiam. Sungguh hebat Nona ini. Kau jangan gusar, kata pula Nona itu, tertawa. Siapa suruh kau menerima baik perjanjian kita bagaimana dengan perahumu untuk pelayaran kita, sudah siap atau belum kita berangkat sekarang atau lagi dua hari Beng Sintong bersama Biat Hoa Hwasyo lagi mengejar aku, umpama kata kau tak menghendaki kesulitan, lebih baik kita berangkat sekarang. Kim Siie Ie menghela nafas. Kau benar-benar penghalang dan penggodaku katanya, kewalahan. Kau juga sama Seng Lem tertawa. Jikalau tidak, mengapa ku tidak pilih lain orang hanya kau eh? Kau ingatlah, kata-katanya seorang kuncul sama dengan dipecutnya satu kali kuda yang keras larinya. Apakah kau menyesali perjanjian kita pergi berlayar Kim Siie Ie mengertak gigi? Baiklah katanya keras. Sekarang juga kita berangkat. Biarlah lekas-lekas aku membalas budemu habis itu lantas kau boleh tak usah memperdulikan aku lagi, bukankah tanya si Nona, lagaknya menantang. Kim Siie Ie berdiam. Ia kalah bicara. Di dalam hatinya, ia kata, seumurku aku tukang permainkan orang, tidak aku sangka kali ini aku menemui tandinganku. Ya, ini rupanya pembalasan, jikalau kita mau berangkat sekarang, marilah kita berangkat, kata Seng Lem, sekarang suaranya lembut. Kau memikirkan apalagi apakah kau ingin menantikan Nci Kok Kau itu atau adik Likim Siie Ie merasa seperti tertusuk hebat. Ia menjemput tongkatnya seraya terus berjingkrak. Baik. Baik. Baik katanya berulang-ulang. Mari kita pergi. Kita pergi. Kita pergi lalu ia mengasih dengar seruan yang panjang, yang disusul dengan senandungnya, di dalam dunia sudah biasa mendapat ejekan, untuk apakah hidup dengan sisanya hidup. Le Seng Lem tertawa, dia menyambungi, di luar laut. Kalau pulau dewa tak dapat disampaikan, nanti hati tak dapat dibuatnya berduka. Heran si Ele mendengar demikian rupa sambutannya Seng Lem, hatinya gentar. Ia berpikir pula, jikalau di luar laut ada pulau dewa tak, mungkin sulit aku membebaskan diri dari dia ini, tetapi sekarang sudah tidak ada waktu buat beragu-ragu, biar bagaimana juga, ia mesti turut si nona. Beng Sintong bersama Biat Hoa Ho Sio tengah mengepung Fang Lim tak kalakupinya mendapat dengar suara tindakan kaki yang cepat, benar suara itu masih jauh tetapi ia sudah mendengarnya karena telinganya sangat celi, dan ketika ia melirik, ia melihat mendatanginya satu bayangan orang. Hatinya menjadi bercekat. Bukankah itu Kim Siale ia tanya dirinya sendiri? Karena ini, tanpa menyayangi diri lagi, ia perhebat serangannya terhadap Fang Lim. Ia menggunai Siulo Im Sat Keng tingkat ketujuh. Ia menyerang beruntun tiga kali, hingga serangannya itu bagaikan gelombang saling sambar. Sampai jumpa di video selanjutnya.